Bang. Kaki Luan mendarat di dantian Wancong, tapi momentum Wancong terlalu cepat. Kaki Luan mendarat di tubuh Wancong, tapi Luan sendiri terlempar. Suara mendesing. Tubuh Luan terbang mundur pada ketinggian rendah. Kecepatannya sedikit melambat, dan tangan kirinya menyentuh tanah dengan lembut. Dia membalik ke belakang dan berdiri kokoh di tanah. Setelah itu, Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wancong di kejauhan. Wajah Wancong pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Tendangan Luan tidak terlalu kuat, namun momentumnya terlalu besar, menyebabkan dantiannya terkena pukulan keras. Meskipun ini adalah pertarungan satu lawan satu dan tidak menggunakan Yuanki surga, namun tetap saja menimbulkan dampak yang besar pada tubuh seseorang. Luan memang sudah memperkirakan pergerakan lawannya. Karena pertarungan tangan kosong tidak mengizinkan penggunaan teknik surga apapun, Luan tentu saja tidak akan menggunakan skorching sun 9 suns. Namun, bahkan tanpa persepsi skorching sun 9 suns, Luan sudah bisa menentukan niat lawannya berdasarkan tindakan pihak lain. Belum lagi, Wancong sendirian. Manfaatkan kelemahannya untuk mengambil nyawanya. Ini adalah pertarungan arena, dan Wancong bukanlah temannya. Luan baru saja menstabilkan dirinya ketika dia bergegas menuju Wancong. Sosoknya mendekati Wancong seperti angin. Wancong secara alami melihatnya, tetapi tubuhnya kesakitan, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memblokirnya dengan pedangnya. Suara mendesing. Serangan yang tidak teratur tidak ada gunanya melawan Luan. Dia membungkuk dan menghindari pedang Wancong di saat-saat terakhir, sehingga Wancong tidak punya waktu untuk bersiap menghadapi serangan kedua. Kesenjangan selalu merupakan waktu terbaik untuk menyerang. Bang! Luan meninju lagi, mendaratkan pukulan keras pada dantian Wancong. Wajah Wancong berubah seram, tubuhnya gemetar, dan dia hampir berlutut. Di saat yang sama, Luan mengangkat tangannya dan memukul pergelangan tangan Wancong. Tangan Wancong kehilangan kekuatannya, dan pedangnya terlepas dari tangannya. Luan menangkapnya di udara. Saat Wancong hendak berlutut di depan Luan, Luan melemparkan pedangnya dan menusukkannya ke tanah. Bang! Pedang itu menusuk satu kaki ke atas panggung, dan gagang pedang itu langsung mengarah ke perut Wancong. Huff! Wancong mengerang, namun tubuhnya membentur gagang pedang. Cedera ringan seperti itu tidak ada artinya baginya. Namun, dia sudah kalah dalam pertempuran ini. Dantiannya telah dipukul dua kali, dan senjatanya telah diambil. Selama Luan mau, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengaku kalah. Dia bisa saja membunuhnya secara langsung. Meskipun Wancong adalah seorang celana sutra, dia tidak bodoh. Tubuhnya ditopang oleh pedang dan tidak jatuh. Kalau tidak, dia akan berlutut di depan Luan di depan semua orang. Benar, Luan melakukan ini dengan sengaja. Ini terutama karena pertimbangan keselamatan aliansi gunung dan gunung, jadi dia tidak terlalu peduli. Namun, jika mereka benar-benar berlutut, dendam antara aliansi gunung dan gunung serta aliansi darah pengorbanan akan sepenuhnya terbentuk. Namun, situasi saat ini saja sudah cukup untuk membungkam seluruh tempat. Tidak ada pergerakan di alun-alun besar itu. Mungkin tempat ini belum pernah sepi sebelumnya. Semua orang melihat pemandangan itu dengan kaget. Mereka yang dapat melihat pertempuran itu dengan jelas mengetahui bahwa itu hanya terjadi dua gerakan dari awal hingga akhir, tetapi setiap gerakan berakibat fatal. Wan Chong telah kalah. Apalagi dia kalah begitu mudah. Itu seperti orang dewasa yang memukuli seorang anak kecil. Luan tidak pergi. Sebab, kemenangan dan kekalahan akan berakhir dengan meninggalkan panggung, mengakui kekalahan, atau kematian. Dia hanya berdiri di depan Wan Chong dan menatapnya dengan tenang, menunggunya bangun sedikit demi sedikit. Akhirnya setelah sekian lama, tubuh Wan Chong akhirnya bergerak. Dia berdiri dengan susah payah menggunakan gagang pedangnya. Wajahnya pucat dan dipenuhi keringat. Pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa kuatnya pemuda ini. Betapapun bodohnya dia, dia tidak akan menganggap semua yang terjadi adalah sebuah kebetulan. Jangan mengira aku akan berterima kasih padamu. Wan Chong mengertakkan gigi dan berkata dengan lemah, saya akan mengingat penghinaan hari ini selamanya. Teruskan. Luan berkata dengan acu tak acu, tapi sekarang, apakah kamu akan mengaku kalah, atau kamu ingin aku mengeluarkanmu dari panggung? Anda, wajah Wan Chong sangat garang. Dia menatap Luan, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Jika dia bertarung sekarang, dia hanya akan menjadi lelucon. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, saya mengaku kalah. Setelah berbicara, Wan Chong mencabut pedangnya dari tanah. Dia berbalik dan terhuyung keluar panggung selangkah demi selangkah. Saat ini, tidak ada yang bersorak. Semua orang berdiskusi dengan lembut. Tidak ada yang bertepuk tangan untuk Luan. Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak berani. Di kota Serigala Hitam, siapa yang berani menyinggung tiga aliansi besar? Setelah Wan Chong mengaku kalah, Luan tidak bertahan lama di atas panggung. Dia meninggalkan panggung dan kembali ke Mountain Water Alliance. Anggota aliansi air gunung segera naik dan memberi selamat kepada Luan. Hanya mereka yang berani melakukannya. Bagaimanapun, Wan Chong dan Song Kian hampir membunuh mereka pada malam sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia saat melihat Luan melampiaskan amarahnya? Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Wan Chong bahkan tidak bisa bertahan dalam dua gerakan melawanmu. Chen Suang Dao memandang Luan dan menghela nafas. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Luan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, babak kedua dimulai. Luan menoleh untuk melihat ke panggung. Pemenang babak ini akan menjadi lawannya di babak berikutnya. Ketika mereka berdua naik ke atas panggung, Luan memperhatikan bahwa lingkungan sekitar kembali sunyi. Semua orang menatap panggung dengan mulut ternganga. Dia merasa bingung. Apa yang salah? Luan bertanya. Apakah ada yang salah? Memang ada yang salah. Pang Luguang mengerutkan kening ketika dia melihat ke salah satu orang di atas panggung. Orang itu sudah lama tidak berpartisipasi dalam Majelis Serigala Hitam. Dia sebenarnya berpartisipasi kali ini. Ada terlalu banyak orang di panggung tadi. Sebenarnya aku tidak memperhatikannya. Luan tercengang. Dia mengikuti pandangan Pang Luguang dan melihat seseorang berjubah hitam berdiri di sisi kiri panggung. Dia memegang dua pedang pendek di tangannya. Pedang pendeknya sangat pendek. Panjangnya mungkin hanya dua kaki. Mereka memancarkan cahaya dingin saat dipegang di tangannya. Siapa dia? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Saoyuan dari aliansi pedang besi, kata Pang Luguang. Salah satu dari tiga pahlawan baru. Luan tercengang. Dia menoleh untuk melihat pria berjubah hitam. Liu Lan telah memberitahunya tentang orang ini kemarin. Dia penasaran dengan level orang yang bisa mewakili level pertarungan tertinggi di kota Serigala Hitam. Tidak ada ketegangan di babak ini. Selain dua orang lainnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wajah Chen Suangdao serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia akan menjadi lawanmu di ronde berikutnya. Luan, aku menyarankanmu untuk menyerah. Luan tercengang. Dia memandang Chen Suangdao dengan ekspresi bingung. Melihat ekspresi bingung Luan, Chen Suangdao mengerutkan kening dan berkata, kamu mungkin tidak mengenal orang ini dengan baik. Orang ini sangat haus darah dan serangannya sangat berat. Menurut pendapat orang ini, jika Anda tidak mempertaruhkan nyawa, maka pertarungan tersebut tidak ada artinya dan tidak akan membawa peningkatan apapun pada kekuatan Anda. Oleh karena itu, mereka yang bertarung dengannya akan mati atau cacat. Luan tercengang. Dia berbalik untuk melihat Liu Saoyuan di arena lagi. Namun, tidak banyak emosi di matanya. Dia hanya ingin mengamati kekuatan lawannya. Wajah lawan Liu Saoyuan pucat dan dia gemetar. Dia tidak menyangka lawannya adalah orang ini. Jika bukan karena dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya jika dia mengaku kalah di arena turnamen Serigala Hitam, dia pasti akan langsung mengaku kalah. Di sisi lain, Liu Saoyuan memandang lawannya yang ketakutan dengan jijik. Dia menoleh ke arah pembawa acara dan bertanya dengan dingin, bisakah kita mulai? Di bawah tatapan mata Liu Saoyuan yang suram, tubuh Tuan Rumah bergetar. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, ya, ya, pertandingan dimulai. Setelah mengatakan itu, Tuan Rumah segera lari dari arena. Sebelum dia selesai berbicara, Liu Saoyuan sudah mulai bergerak. Jubah hitamnya berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju lawannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mampu mencapai kecepatan seperti itu tanpa teknik surgawi sungguh langka. Lawannya sangat ketakutan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa melihat gerakan apapun sama sekali dan hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Namun, saat bayangan hitam tiba di hadapannya, semua perlawanan hanyalah lelucon. Ding! Liu Saoyuan memblokir pedang panjang lawannya dengan pedang pendek di tangannya. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedang pendek di tangan kanannya dan menebas dada lawannya. Ah! Ceritan mengerikan terdengar di seluruh arena. Pakaian di dada lawannya langsung ternoda darah. Luka besar menjalar di permukaan dadanya. Bang! Liu Saoyuan menendang luka lawannya. Lawannya langsung mengerang dan pingsan karena kesakitan. Tubuhnya terbang keluar dan terbang keluar arena. Setelah pertempuran, Liu Saoyuan mengangkat tangan kanannya dan melihat darah di pedang pendek itu. Dia menyapu darah itu dengan tangan kirinya dan meneteskannya ke tanah. Kemudian, Liu Saoyuan tiba-tiba menoleh dan melihat posisi Luan di bawah arena. Dia mengungkapkan senyuman kejam. 672. Tatapan Liu Saoyuan sangat mematikan dan haus darah. Berdiri di atas panggung, dia memandang Luan dengan kejam. Di matanya, Luan adalah mangsa yang menarik. Setidaknya, dia jauh lebih baik dari sampah sebelumnya. Liu Saoyuan mengangkat tangannya ke arah Luan, lalu dengan lembut menyelipkannya ke lehernya. Dengan senyum dingin, dia turun dari panggung. Penonton bersorak antusias, bersorak atas kekuatan Liu Saoyuan. Namun, anggota Mountain River Alliance memiliki ekspresi buruk. Mereka semua telah melihat tindakan provokatif Liu Saoyuan. Mereka takut dia benar-benar ingin membunuh mereka. Luan, jangan bertarung di ronde selanjutnya. Benar, kamu masih muda. Masa depanmu tidak terbatas. Mengapa bertengkar dengannya sekarang? Saat Anda seusianya, Anda akan dapat membunuhnya dengan mudah. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Apapun yang terjadi, jangan bertarung di arena. Beritahu Tuan Rumah bahwa kita kalah. Ini tidak memalukan. Anggota Mountain River Alliance terus berbicara, mencoba membujuk Luan untuk tidak berkelahi. Bahkan ketiga master aliansi pun sama. Chen Suangdao langsung berkata, Luan, dengarkan saranku. Jangan bertarung di ronde berikutnya. Luan menoleh untuk melihat Chen Suangdao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin bertarung. Tapi kamu baru saja melihat tindakan Liu Saoyuan. Tidakkah kamu akan membuang nyawamu? Chen Suangdao berkata dengan cemas. Apakah begitu? Luan tersenyum dan berkata dengan lembut. Chen Suangdao tercengang saat melihat ekspresi Luan. Dia bertanya dengan heran, apakah kamu yakin akan menang? Luan tersenyum dan tidak menjawab secara langsung. Ia berkata, jika aku mengatakan aku percaya diri, tidak ada seorang pun yang akan mempercayaiku. Aku hanya bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan terluka. Bahkan jika aku kalah, aku bisa lolos tanpa cedera. Mendengar kata-kata santai Luan, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia kembali ke arena dan terus menonton pertandingan. Setelah dua pertandingan cepat, sisa pertandingan tampak sangat menegangkan. Namun, ketika sangguan ke dari aliansi darah pengorbanan dan Lu King dari aliansi simbol darah memasuki arena, pertarungan berakhir dengan sangat cepat. Pertarungan putaran pertama akhirnya selesai sebelum tengah hari. Tidak ada istirahat di siang hari, dan pertempuran tidak akan ditunda hingga hari berikutnya. Selain final, semua pertarungan akan berakhir hari ini. Tidak peduli seberapa parah luka mereka, mereka harus terus berjuang. Kalau tidak, mereka bisa menyerah begitu saja. Babak pertama babak kedua, nomor satu dan tiga, silakan naik ke panggung. Teriak tuan rumah. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton bersorak antusias. Pertandingan inilah yang paling mereka perhatikan di babak kedua karena terjadi antara Liu Saoyuan dan Luan. Pada awal babak pertama, mereka tidak mengetahui bahwa salah satu kontestannya adalah Luan yang terkenal, tetapi sekarang setelah mereka mengetahuinya, mereka tentu saja menantikannya. Di tengah sorak-sorai, Luan bersiap untuk naik ke atas panggung. Pada saat ini, semua anggota Mountain River Alliance di belakangnya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Mereka semua berkata kepada Luan, kamu harus berhati-hati. Jangan mencoba menjadi berani. Jika ada kesempatan, akui saja kekalahan. Luan tersenyum dan melompat ke arena di tengah instruksi penonton. Saat ini, Liu Saoyuan sudah menunggunya di atas panggung. Matanya yang menyeramkan seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Saya harap Anda tidak terlalu mengecewakan saya, kata Liu Saoyuan dengan suara serak sambil menatap Luan. Kamu bisa membuatku sedikit lebih bersemangat. Luan tersenyum ringan dan berkata, terserah kamu. Setelah melihat kedua belah pihak berada di posisinya, Tuan Rumah tidak menunda pertempuran yang diperhatikan semua orang ini. Dia segera mengumumkan dengan lantang, pertandingan, dimulai. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, Liu Saoyuan berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang Luan. Jarak keduanya kurang dari 10 kaki. Bagi Liu Saoyuan, jarak ini hanya masalah sesaat. Dia memegang dua pedang pendek di tangannya, dan tekanan yang menakutkan membuat orang lain sulit bernapas. Di sisi lain, Luan terlihat santai saat dia melihat lawannya menyerang. Dia tidak bergerak sama sekali, membiarkan momentum lawannya berkembang. Seolah-olah dia sedang menghadapi Wan Chong. Akhirnya, Liu Saoyuan tiba di depan Luan. Dia menyilangkan tangannya dan merentangkannya ke depan. Kedua pedang pendek itu menebas leher Luan. Suara mendesing. Sama seperti saat dia menghadapi Wan Chong, Luan bersandar ke belakang dan menghindari serangan pedang pendek itu. Namun, kekuatan Liu Saoyuan berada di puncak level 3. Kecepatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Wan Chong. Melihat Luan bersandar, mata Liu Saoyuan menunjukkan sedikit rasa dingin. Sudut mulutnya melengkung. Pedang pendek di tangannya berputar di udara dan dipegang dalam genggaman terbalik. Dia kemudian menusuk ke arah dada Luan. Pada saat yang sama, kaki Liu Saoyuan meninggalkan tanah. Dia menekuk kakinya dan kedua lututnya diarahkan ke tulang rusuk Luan. Dengan cara ini, Liu Saoyuan seperti bola meriam dengan dampak yang mengerikan, menyerang seluruh tubuh Luan. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Tubuh Luan bersandar ke belakang. Biarpun dia bisa menghindari kedua pedang pendek itu, dia tidak akan bisa melihat situasi di depannya. Jika lututnya terkena, semua tulang rusuknya mungkin akan patah. Terlebih lagi, mereka tidak mengira Luan bisa menghindari serangan pedang pendek itu. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Tubuh Luan tidak berhenti di udara seperti saat dia menghadapi Wan Chong. Sebaliknya, dia terjatuh ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlebih lagi, akselerasi seperti ini sungguh luar biasa. Seolah-olah ini adalah efek yang hanya bisa dicapai setelah menggunakan Heaven Skill. Segera, semua orang curiga dengan tenggelamnya Luan yang tiba-tiba. Namun, itu juga karena akselerasi mendadak inilah yang memungkinkan Luan menghindari serangan Liu Saoyuan, menyebabkan Liu Saoyuan terbang di atasnya. Bang! Tubuh Liu Saoyuan terbang keluar. Setelah mendarat, dia segera berbalik dan menyerang Luan lagi. Namun, saat dia menyerang, matanya menyipit. Dia menyadari bahwa di bawah kaki Luan, ada dua lubang di tanah, mengubur kaki Luan. Mata Liu Saoyuan menjadi dingin. Jadi begitulah adanya. Akselerasi barusan disebabkan oleh Luan menggunakan kedua kakinya untuk menginjak tanah dan kemudian menggunakan kekuatan tanah untuk mempercepat tenggelamnya dirinya. Namun, karena dia telah mengetahui trik ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Suara mendesing. Dengan sapuan pedang pendek di tangan kanannya, bilahnya hampir melewati ujung hidung Luan. Di saat yang sama, kaki kanan Liu Saoyuan menendang pergelangan kaki Luan, menyebabkan Luan kehilangan kendali atas tubuh bagian bawahnya. Luan tidak bersikeras untuk tetap berada di tempat yang sama. Sebaliknya, dia menghentakkan kakinya ke tanah dan dengan cepat mundur. Melihat ini, Liu Saoyuan mengejarnya tanpa henti. Kedua pedangnya terus-menerus menusuk di udara. Di mata guru surgawi tingkat tiga, semuanya hanyalah bayangan. Di saat yang sama, langkah kakinya mengejar dan menyerang di saat yang sama, membuat lawannya kewalahan. Layar bayangan. Di bawah panggung, Chen Suangdao memandang Liu Saoyuan di atas panggung dan mengerutkan kening. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah gerakan ofensif unik Liu Saoyuan. Dikatakan bahwa dia mendapatkannya dari suatu tempat secara tidak sengaja. Ini sangat kuat. Saya tidak menyangka Liu Saoyuan begitu menghargai Luan sehingga dia benar-benar menggunakan kartu truf ini sejak awal. Hati orang-orang di sekitarnya tenggelam ketika mendengar ini. Guru surgawi tingkat tiga lainnya memandang pertempuran di atas panggung dengan ekspresi serius. Mereka tidak bisa memastikan apakah bayangan itu asli atau palsu, apalagi menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Namun, setelah enam napas singkat, semua penonton yang dapat melihat pertarungan dengan jelas mulai terlihat terkejut. Ini karena ada puluhan gerakan dalam enam tarikan napas. Ada ratusan atau bahkan ribuan bayangan setelahnya. Di bawah penindasan kedap udara semacam ini, Luan benar-benar mundur tanpa ada luka di tubuhnya. Orang yang paling terkejut tidak lain adalah Liu Saoyuan. Setelah langkah pertama, dia tahu bahwa Luan tidaklah sederhana. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan jurus terkuatnya untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Namun, hingga saat ini, ia bahkan belum menyentuh ujung baju lawannya, apalagi melukainya. Liu Saoyuan merasa cemas. Dia berteriak dengan marah dan mengayunkan kedua pedangnya, menusuk ke arah kepala dan dada Luan. Namun, kali ini, kekuatannya terlalu besar dan dia tidak punya cukup waktu untuk menghentikan serangannya. Luan dengan cepat berbalik, membiarkan semua serangan melewati tubuhnya. Bang! Tubuh Liu Saoyuan berhenti tujuh kaki jauhnya, sementara Luan berdiri di tempat yang sama. Matanya masih tenang saat melihat lawannya di kejauhan. Liu Saoyuan sedikit terengah-engah, tapi dia segera berbalik untuk melihat Luan di belakangnya. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar karena dia menemukan ada sedikit kekecewaan di mata Luan. Luan memang sangat kecewa. Jika ini yang disebut level tertinggi yang bisa mewakili kota Serigala Hitam, maka itu agak membosankan. Namun, Luan tidak kecewa. Alasannya sangat sederhana. Itu karena dia bertarung melawan tujuh orang pada hari itu. Status ketujuh orang itu di kota Serigala Hitam mungkin tidak rendah. Ketujuh dari mereka biasa saja, jadi dia tidak berharap banyak dari Liu Saoyuan. Setelah menguji kekuatan Liu Saoyuan, Luan juga kehilangan keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Dia memandang Liu Saoyuan dan berkata dengan lembut, kaulah yang baru saja menyerang. Sekarang giliranku. Liu Saoyuan tercengang. Benar, Luan tidak menyerang sekarang. Mungkinkah bukan karena dia ditekan dan tidak bisa melawan, tapi dia tidak mau. Tepat ketika Liu Saoyuan terkejut, Luan sudah pindah. Sosoknya melintas dan bergegas menuju Liu Saoyuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Liu Saoyuan masih kuat, jadi dia masih bisa melihat gerakan Luan dengan jelas. Dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dia tidak percaya orang tanpa senjata bisa melukainya. Liu Saoyuan tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Luan. Kedua belah pihak saling menyerang dan bertemu dalam sekejap. Liu Saoyuan berteriak, dan kedua pedang itu memandang leher dan tulang rusuk Luan dari sudut yang berbeda. Tubuhnya dalam posisi ke depan untuk memastikan tubuh bagian bawahnya tidak diserang. Kali ini, Luan tidak mengelak. Sebaliknya, dia menyerang lebih dulu ketika Liu Saoyuan bermaksud menyerang. Dia sepertinya tahu bagaimana Liu Saoyuan akan menyerang. Dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu untuk memblokir, tapi dia tidak menggunakan lengannya untuk memblokir, tapi sendi di tinjunya. Luan meninju dengan kedua tinjunya dan secara akurat mengenai bagian tengah pergelangan tangan lawannya. Itu adalah titik akupuntur penting di meridian tubuh manusia untuk mengatur Ki, dan juga terhubung ke jantung. Bang! Liu Saoyuan merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Jantungnya tiba-tiba menyusut, dan lengannya kehilangan kekuatan. Kedua pedang itu langsung jatuh dari tangannya. Setelah mengenai sasaran, Luan meraih kedua pedang itu dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya berputar, dan dia langsung menjepit kepala Liu Saoyuan dengan sikunya. Setelah dengan keras memutar kepalanya setengah lingkaran, dia langsung mengusirnya. Bang! Liu Saoyuan jatuh ke tanah di kejauhan. Dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Namun, dia segera bangkit dan berjuang untuk bangun. Engah! Engah! Dua aliran darah terciprat. Mata Liu Saoyuan langsung melebar. Dia perlahan berbalik dan melihat ke belakang dengan tidak percaya. Dia melihat kedua pedang pendek kesayangannya tertanam dalam di hatinya. Darah mengalir dari pedang pendeknya dan langsung mewarnai pakaiannya. Apakah ini sarkasma untuknya? Celupkan! Liu Saoyuan tidak lagi mampu menghidupi dirinya sendiri. Matanya menjadi hitam, dan tubuhnya terjatuh ke tanah. 673. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap kosong pada apa yang terjadi di atas panggung. Luan berdiri sendirian di tengah panggung. 30 meter jauhnya, mayat Liu Saoyuan tergeletak di genangan darah. Dua pedang pendek masih tertancap di tubuhnya, seperti dupa kematiannya. Pembunuhan. Luan telah membunuh seseorang. Tubuh semua orang bergetar. Meskipun tidak jarang ada orang yang meninggal di perkumpulan Serigala Hitam, dan akan selalu ada beberapa kematian di setiap perkumpulan Serigala Hitam, orang yang meninggal kali ini bukanlah orang biasa. Itu adalah Liu Saoyuan dari aliansi pengorbanan darah. Salah satu dari tiga pahlawan kota Serigala Hitam, Liu Saoyuan. Dalam sekejap, anggota dari tiga aliansi besar mengerutkan kening. Membunuh seseorang dari tiga aliansi besar berarti pemuda ini tidak menaruh perhatian sama sekali. Dua orang lainnya dari aliansi pengorbanan darah juga mengerutkan kening. Mereka mengetahui kekuatan Liu Saoyuan dengan sangat baik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari pemuda ini. Terlebih lagi, serangan orang ini sangat kejam. Jika mereka menghadapinya, bukankah hasil akhirnya akan sama? Di aliansi simbol darah, mata Liu Lan terbuka lebar. Dia berdiri di tempat dan melihat ke panggung dengan kaget. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya. Baru sekarang dia tahu seberapa kuat Lu Lan. Baru sekarang dia tahu mengapa Lu Lan tidak ingin bertengkar dengannya. Di Mountain River Alliance, mulut semua orang terbuka lebar. Hanya setelah sepuluh napas barulah mereka bersorak. Ia memenangkan. Lu Lan menang. Lu Lan. Lu Lan. Para anggota Mountain River Alliance bersorak dengan gila-gilaan. Mereka mengira Lu Lan bisa bertukar pukulan dengan Liu Saoyuan, tapi mereka pasti tidak mengira Lu Lan bisa menang. Terlebih lagi, dia menang dengan mudah, seolah itu hanya permainan anak-anak. Hanya Mountain River Alliance yang bersorak. Di atas panggung, Lu Lan menarik napas ringan dan menoleh ke arah Wan Chong dan Song Qian. Matanya sangat dingin, dan ada sikap acu-ta'acu terhadap kehidupan dalam kedinginan itu. Kebajikan dan Pencegahan. Dia tidak membunuh Wan Chong karena dia berbelas kasih kepada tiga aliansi besar. Membunuh Liu Saoyuan merupakan pencegahan terhadap tiga aliansi besar. Paling tidak, dia ingin Wan Chong dan Song Qian tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Lu Lan menoleh untuk melihat pembawa acara dan berkata dengan lembut, umumkan hasilnya. Pembawa acara ditatap oleh Lu Lan. Suaranya terdengar, tapi seluruh tempat tetap sunyi. Lu Lan juga tidak berlama-lama. Dia berjalan ke tepi arena dan melompat turun, kembali ke aliansi air gunung. Kerumunan, Lu Lan. Semua orang memandangnya dengan aneh dan menindas. Akhirnya, setelah Lu Lan kembali ke aliansi air gunung, seseorang naik ke panggung untuk mengambil mayat Liu Saoyuan. Di sisi lain, banyak peserta yang mendatangi staff dan menyatakan niatnya untuk mundur dari kompetisi. Jumlah peserta kelompok Master Surgawi tingkat ketiga menurun tajam. Pada akhirnya, hampir semuanya pergi. Semua orang di lapangan melihatnya dengan jelas. Bahkan dua juara lainnya mendatangi staff untuk mundur dari kompetisi. Ini mengejutkan semua orang, tapi itu masuk akal. Bagaimanapun, merekalah yang paling dalam bahaya. Tak butuh waktu lama bagi seluruh kontestan untuk mengundurkan diri dari kompetisi kecuali satu orang. Setelah beberapa ronde pertarungan, keduanya di atas panggung memahami pikiran satu sama lain. Mereka berdua mengaku kalah secara bersamaan. Penonton masih terdiam. Wajah tuan rumah juga sangat jelek. Setelah keduanya di atas panggung menyerah, pertandingan berikutnya adalah pertandingan terakhir untuk grup Master Surgawi tingkat ketiga. Hanya ada dua orang yang belum menyerah. Salah satunya adalah Luan, dan yang lainnya adalah Liulan dari Aliansi Simbol Darah. Pertandingan terakhir, Luan melawan Liulan. Pembawa acara mengumumkan. Luan terkejut. Dia berbalik untuk melihat ke sisi lain dan melihat kerumunan Aliansi Simbol Darah. Banyak orang yang berbicara. Siaolan, jangan pergi. Fang Zhangwen berkata dengan cemas. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, Luan itu terlalu kuat. Bahkan aku salah menilai dia. Luqing sudah menyerah. Kenapa kamu masih bertahan? Ya, itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia benar-benar mencoba membunuhmu? Mendengar bujukan orang-orang di sekitarnya, Liulan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya harus menepati janji saya. Saya berjanji untuk melawannya di Majelis Serigala Hitam. Saya tidak bisa pergi. Setelah mengatakan itu, Liulan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Dia melangkah menuju panggung. Saat ini, Luan juga telah mencapai tepi panggung. Keduanya melompat pada saat bersamaan. Luan memandang Liulan dari kejauhan. Dia sedikit mengernyit, tenggelam dalam pikirannya. Di bawah panggung, aliansi sungai gunung dan aliansi simbol darah menahan nafas. Fang Zhangwen hanya berharap Luan tidak bingung. Bagaimanapun, kedua belah pihak bekerja sama. Dia mungkin tidak akan membunuh Liulan. Keduanya datang ke tengah panggung. Jarak mereka kurang dari empat kaki. Liulan memandang Luan dengan ekspresi rumit. Mata Luan sangat jernih, tanpa keraguan sedikitpun. Saat Tuan Rumah hendak mengumumkan dimulainya pertandingan, Luan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia menoleh ke Tuan Rumah dan berkata, Saya mengakui. Kamu tidak boleh menyerah. Liulan segera menyelah Luan dan berkata dengan keras. Luan terkejut dan memandang Liulan dengan heran. Aku ingin bertarung denganmu. Liulan menggigit bibir bawahnya dan berkata, Bahkan jika aku mati, aku ingin bertarung denganmu. Mata Luan menyipit. Pada akhirnya, dia menurunkan tangannya. Tuan Rumah berdiri di kejauhan. Setelah melihat mereka berdua, dia mengumumkan dengan lantang. Pertandingan terakhir dimulai. Sebelum dia selesai berbicara, Liulan menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Luan dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatannya terbatas. Kekuatannya tidak sebaik Luan. Meskipun Luan berada di tahap tengah, dia berada di tahap akhir. Kesenjangan di antara mereka tidaklah kecil. Saat dia bergegas maju, lengan Liulan bersinar dan sarung tangan kuning muncul. Luan pernah melihat senjata ini sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Suara mendesing. Saat dia hendak mencapai Luan, Liulan melompat tinggi ke udara dan melayangkan pukulan ke arah Luan yang tergeletak di tanah. Melihat Liulan yang turun dari langit, Luan dapat merasakan bahwa kekuatan fisik Liulan tidak biasa. Meskipun dia baru berada di tahap awal level 3, kekuatan fisiknya sebanding dengan tahap akhir. Gemuruh. Tubuh Luan mundur, dan lubang yang dalam muncul di tempatnya sekarang. Melihat Luan telah melarikan diri, Liulan menggigit bibirnya dan segera mengejarnya. Yang satu mundur, yang lain mengejar. Luan tidak sengaja menggunakan kecepatannya, jadi Liulan segera menyusul Luan. Dia melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan yang kuat mengalir ke dada Luan. Suara mendesing. Luan menghindar ke samping lagi. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan-tantangan pihak lain. Meminjam momentum Liulan, Luan berputar dan mengusirnya. Hua. Tubuh Liulan terbang sejauh 10 kaki di udara sebelum kakinya mendarat di tanah dengan susah payah. Sepertiga dari kakinya yang ramping membuat jurang di tanah. Hanya dalam dua gerakan, Liulan terengah-engah. Ketegangan yang tinggi membuat setiap gerakannya sangat lelah, namun matanya sangat tegas. Begitu dia menenangkan diri, dia segera bergegas menuju Luan. Kecepatan lari Liulan sangat cepat, sepenuhnya mengandalkan kekuatannya untuk berlari. Kecepatan seperti ini sulit untuk dibayangkan, bagaimana hal itu bisa keluar dari kedua kaki ramping itu. Suara mendesing. Liulan bergegas ke depan Luan dan dengan cepat melancarkan beberapa pukulan dan tendangan. Semuanya berhasil dihindari oleh Luan. Luan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dengan suara, pah pergelangan kaki Liulan digenggam erat oleh Luan. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Luan sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak ingin menyakitimu. Mendengar perkataan Luan, Liulan tidak menyerah. Wajahnya memerah, dan tatapannya menjadi lebih tegas. Kakinya yang lain terangkat ke udara dan menyapu ke arah lengan Luan. Luan melepaskannya, dan Liulan berhasil melepaskan kakinya. Kemudian, Liulan sekali lagi menyerang Luan. Setelah sepuluh gerakan, Luan merasa pertempuran harus berakhir. Pah! Luan mengangkat tangannya dan sekali lagi meraih pergelangan kaki yang hendak menendang kepalanya. Dia menariknya dengan kuat dan di saat yang sama kaki kanannya menginjak tanah, menyebabkan tanah di sekitarnya retak. Dalam sekejap, Liulan kehilangan keseimbangan dan ditarik paksa ke depan Luan. Dia dengan panik mengayunkan tinjunya dan menyerang Luan. Luan melepaskan tangan, yang memegang pergelangan kakinya. Kedua tangannya meraih sarung tangan Liulan dan menekannya. Ledakan! Awan debu membubung di atas panggung. Lengan Liulan ditekan seluruhnya di depan dadanya oleh Luan. Seluruh tubuhnya ditekan ke dasar panggung. 674! Ledakan! Kerikil berterbangan kemana-mana, dan tak lama kemudian, semuanya kembali normal. Luan menekan sarung tangan Liulan dengan satu tangan dan menatap Liulan, yang tertancap di tanah. Sudah berakhir. Luan melepaskan tangannya, bangkit, dan memandang Liulan di tanah. Liulan terbaring di tanah, terengah-engah. Meskipun Luan tidak menekan sarung tangannya, dia tetap mempertahankan postur sebelumnya dan tidak bergerak. Seluruh arena terdiam, semua orang dapat melihat bahwa Luan tidak menggunakan kekuatan aslinya, dia juga tidak menggunakan pukulan keras apapun. Liulan tidak terluka di tanah, tapi Luan menggunakan tindakannya untuk memberitahunya bahwa dia telah kalah. Liulan terengah-engah, dan ketika napasnya menjadi semakin lembut, dia berkata dengan lembut, saya mengaku kalah. Suaranya tidak keras atau lembut, dan pembawa acara, yang baru saja berjalan mendekat, mendengarnya. Dia segera mengumumkan, Liulan mengaku kalah. Pemenangnya adalah Luan. Sayangnya, tidak ada sorakan setelah pengumuman tersebut. Semua orang melihat cincin itu dengan tenang seperti sebelumnya, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di arena, Luan membungkuk, meraih sarung tangan Liulan, dan menariknya dari tanah. Pakaian Liulan tertutup debu. Namun, dia tidak membuangnya. Sebaliknya, dia menatap Luan dengan tenang. Luan melihat Liulan sedang menatapnya dengan ekspresi sedikit bingung. Dia tersenyum dan berkata, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Dengan itu, Luan berbalik untuk pergi. Tunggu, tiba-tiba Liulan berkata. Luan berhenti dan kembali menatap Liulan. Dia bertanya dengan bingung, Nona Liu, apakah ada hal lain? Liulan menggigit bibir bawahnya dan menatap Luan. Dia berkata dengan lembut dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, katakan pada Chen Suangdao untuk membawamu ke persatuan simbol darah dalam dua jam. Ayahku ingin bertemu dengan kalian berdua. Luan tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tetap menganggup dan berkata, oke. Luan berjalan menyusuri arena, dan Liulan juga pergi. Pada titik ini, kelompok master surgawi tingkat tiga dari pertemuan serigala hitam telah sepenuhnya berakhir. Ekspresi semua orang terkejut. Sebelumnya, tidak ada yang mengira keadaan akan menjadi seperti ini. Meskipun reputasi Luan di kota serigala hitam akhir-akhir ini tidak kecil, itu saja. Dibandingkan dengan CJ, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, setelah hari ini, kota serigala hitam tidak lagi memiliki tiga pahlawan baru. Hanya ada satu ahli di generasi baru, dan itu adalah Luan dari aliansi Gunung dan Gunung. Kemungkinan besar, aliansi Gunung dan Gunung akan menjadi terkenal kali ini. Setelah kelompok master surgawi tingkat tiga berakhir, banyak orang meninggalkan arena. Banyak aliansi mulai memperhatikan Luan dan mengirim orang untuk mencari tahu lebih banyak tentang Luan. Orang-orang dari Mountain River Alliance tidak tinggal lama dan segera pergi. Dua jam kemudian, di ruang pertemuan aliansi simbol darah. Ada lima orang di aula, Fang Zhangwen, Chen Shuangdao, Luan, Liu Lan, dan pemimpin aliansi simbol darah, guru surgawi tingkat lima, Liu Zhengtang. Liu Zhengtang adalah seorang ahli yang sudah lama terkenal di kota serigala hitam. Kekuatannya setara dengan master aliansi dari dua aliansi besar lainnya. Mereka berdua berada di puncak level lima. Meskipun Chen Shuangdao juga seorang master aliansi, dia harus bersikap hormat di depan Liu Zhengtang. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Chen Shuangdao berpikir sejenak sebelum melihat Liu Zhengtang dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia tersenyum dan berkata, saya bertanya-tanya mengapa aliansi master Liu meminta saya untuk datang. Liu Zhengtang melirik putrinya, Liu Lan, sebelum menoleh ke Chen Shuangdao dan berkata, bukan apa-apa. Saya menginginkan seseorang dari Anda. Chen Shuangdao tercengang saat mendengar ini. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi dan bertanya, siapa? Dia, Liu Zhengtang menoleh untuk melihat Luan. Chen Shuangdao dan Luan tercengang saat mendengar ini. Chen Shuangdao memandang Liu Zhengtang dengan kaget, sementara Luan sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apapun. Aliansi master Liu, kamu pasti bercanda, Chen Shuangdao dengan cepat berkata sambil tersenyum. Atau aku salah dengar. Saya tidak pernah bercanda, Liu Zhengtang memandang Chen Shuangdao dan berkata dengan suara rendah, orang yang saya inginkan adalah Luan. Tapi, ini, Chen Shuangdao mengungkapkan ekspresi pahit saat dia berkata, Luan sangat penting bagi aliansi air gunung kita. Bahkan jika Anda adalah master aliansi Liu, tidak ada alasan bagi Anda untuk menginginkan seseorang seperti ini. Liu Zhengtang mengerutkan kening ketika mendengar ini, ekspresi ketidakpuasan muncul di matanya. Selain itu, Fang Zhangwen sering berhubungan dengan Chen Shuangdao baru-baru ini dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia buru-buru berkata, Shuangdao, sebenarnya, kami membiarkan Luan bergabung dengan aliansi simbol darah demi kebaikannya sendiri. Chen Shuangdao memandang Fang Zhangwen dan tertegun. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Fang, kau pasti bercanda. Aliansi simbol darah adalah aliansi yang besar, tetapi tidak bisakah aliansi air gunung kita mengasuhnya dengan sekuat tenaga. Ini bukan masalah pengasuhan, tapi masalah keamanan. Fang Zhangwen tahu bahwa Chen Shuangdao telah salah paham terhadapnya. Dia buru-buru menjelaskan, Luan masih lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia berada di aliansi air gunung, apakah aliansi lain akan membiarkan ancaman seperti itu berkembang? Mereka pasti akan mengirim orang untuk membunuhnya. Ketika saatnya tiba, apakah aliansi air gunung dapat menghentikan mereka? Chen Shuangdao tercengang saat mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menunjukkan ekspresi yang sulit. Dia hanya berada di peringkat empat tahap akhir. Bagaimana dia bisa melindungi Luan? Bahkan jika kita mengasuhnya, bagaimana aliansi air gunung bisa dibandingkan dengan aliansi simbol darah? Liu Zhengtang memandang ke arah Chen Shuangdao dan berkata dengan sungguh-sungguh, aliansi simbol darah kita dapat membina seorang jenius dengan kondisi terbaik. Jika dia tetap tinggal di aliansi air gunung Anda, dia mungkin harus pergi berburu, bukan? Ekspresi Chen Shuangdao berubah jelek, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir, aku tidak akan menganiaya kamu setelah mengambil laki-laki kamu. Liu Zhengtang memandang Chen Shuangdao dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, aliansi simbol darah dan aliansi air gunung hanya memiliki hubungan kerjasama. Sekarang, kita dapat membentuk aliansi. Saya akan mengirim orang untuk mendukung aliansi Anda dan menjamin bahwa Anda akan mendapatkan keuntungan lebih dari yang kamu kalahkan. Chen Shuangdao menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya lebih erat. Dia sedang berjuang di dalam hatinya. Saat ini, Luan membuka mulutnya. Ketua aliansi, sebenarnya ada sesuatu yang junior ini belum katakan. Luan memandang Liu Zhengtang dan berkata dengan lembut, setelah saya menjadi guru surgawi peringkat 4, saya akan meninggalkan kota Serigala Hitam. Semuanya, kalian tidak perlu berusaha keras untukku. Saya tidak akan memberi Anda manfaat apapun. Mendengar ini, Liu Zhengtang dan Chen Shuangdao tercengang. Mereka berdua menoleh untuk melihat Luan. Liu Zhengtang mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu serius? Sangat. Luan menganggup dan berkata dengan serius, Junior ini di sini hanya untuk mendapatkan pengalaman dan tidak tinggal lama. Mendengar ini, Liu Zhengtang dan dua kepala aliansi lainnya berpikir keras. Hanya Liu Lan yang menatap Luan dengan tenang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memandang Luan dengan mata berkedip-kedip dan berkata dengan lembut, kamu mengatakan bahwa kamu di sini untuk mendapatkan pengalaman. Ini berarti kamu memiliki rumah, tempat yang ingin kamu kembalikan. Mendengar kata-kata Liu Lan, semua orang tercengang. Namun, mereka semua memandang Luan. Ini karena Luan belum pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak punya rumah untuk bepergian. Mendengar pertanyaan Liu Lan, Luan berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, semua temanku tinggal di tempat yang sama, tapi itu tidak dianggap sebagai rumahku. Saat ini, saya hanya ingin meningkatkan kekuatan saya dan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Mendengar ini, Liu Zhengtang berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika itu masalahnya, aliansi simbol darah tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Anda membunuh Liu Xiaoyuan, jadi aliansi simbol darah tidak akan membiarkan Anda pergi. Pada saat itu, aliansi sungai gunung mungkin akan menderita. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan berkata, saya membunuh seseorang di konferensi serigala hitam. Apakah mereka masih bisa melanjutkan masalah ini? Kau meremehkan sifat aliansi simbol darah. Liu Zhengtang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang itu terbiasa sombong. Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Dengan pola pikir seperti itu, saya khawatir mereka akan segera mendapat masalah dengan Anda. Jika itu masalahnya, maka aku akan mundur dari Mountain River Alliance. Tanpa ragu-ragu, Luan berkata, dengan cara ini, mereka tidak punya alasan untuk mencari masalah dengan aliansi sungai gunung. Tetapi jika kamu meninggalkan Mountain River Alliance, siapa yang bisa melindungimu? Bukankah kamu akan berada dalam bahaya yang lebih besar? Fang Zhangwen buru-buru berkata, aku bisa melindungi diriku sendiri, kata Luan. Paling-paling, aku bisa meninggalkan kota Serigala Hitam. Itu tidak perlu. Saat yang lain hendak mengatakan sesuatu, Liu Zhengtang tiba-tiba berbicara. Dia memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, aliansi simbol darahku masih bisa melindungimu dan aliansi sungai gunung, selama kamu setuju melakukan sesuatu untukku. Mendengar ini, Luan tercengang dan sedikit mengernyit. Liu Zhengtang adalah guru surgawi tingkat lima, sementara dia hanya guru surgawi tingkat tiga. Dia tidak dapat memikirkan apapun yang memerlukan bantuannya. Namun, Luan tidak langsung menolak. Sebaliknya, dia berkata, Senior, tolong bicara. Mendengar ini, Liu Zhengtang tersenyum dan berkata, sebenarnya ini bukan masalah besar. Saya hanya ingin Anda membantu saya mendapatkan 10 ribu buah gunung. 675 Buah Wanyu Luan sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, dia segera menyadari bahwa semua orang memandang Liu Zhengtang dengan tidak percaya. Tuan aliansi, apakah kamu bercanda? Fang Zhangwen buru-buru bertanya dari samping, bagaimana mungkin Luan bisa mencapai hal seperti ini? Iya. Chen Shuangdao segera menganggup dan berkata, itu bukanlah tempat yang harus dikunjungi Luan dengan kekuatannya. Liu Lan tidak berbicara. Dia hanya mengerutkan kening dan menatap ayahnya, tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya. Liu Zhengtang sepertinya tidak punya niat untuk berubah pikiran. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata kepada Luan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu datang ke sini untuk berlatih? Mengambil buah Wanyu akan menjadi pelatihan terhebat bagi Anda. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh harap, Tuan Aliansi Liu, bolehkah saya bertanya apa itu buah Wanyu? Liu Zhengtang tidak menjawab. Sebaliknya, dia melirik Fang Zhangwen. Fang Zhangwen mengerti dan dengan cepat menjelaskan kepada Luan, buah Wanyu adalah buah yang tumbuh di pegunungan jahat. Warnanya merah dan seukuran telapak tangan. Setelah dikonsumsi, buah ini dapat meluruhkan tulang dan membersihkan sum-sum. Buah ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Master surgawi di bawah level 5. Karena hanya muncul di pegunungan dengan setidaknya 10 ribu puncak, maka dinamakan buah Wanyu. Itu benar. Chen Suangdao menganggup dan berkata dengan serius, semakin bagus barangnya, semakin berbahaya. Buah Wanyu tumbuh di tepi area inti pegunungan jahat. Kalaupun di luar, tidak akan terlalu jauh dari area inti. Di pegunungan jahat, monster mistis di area inti setidaknya berada di level 5. Bahkan ada beberapa monster mistis level 6. Aliansi Master Chen benar. Fang Zhangwen berkata dengan suara yang dalam, sangat sulit untuk menemukan buah Wanyu, buah Wanyu dapat menyerap sari buah di udara dan mengeluarkannya dalam bentuk pekat. Binatang mistik suka tinggal di sekitarnya. Setiap buah Wanyu memiliki banyak binatang mistis di sekitarnya. Jika ingin mengambil buah Wanyu, Anda harus melewatinya. Di gunung jahat, ada berbagai jenis binatang aneh. Tidak ada yang tahu jenis binatang aneh apa yang akan mereka temui. Setelah mengatakan itu, Chen Suangdao melihat ke arah Luan dan berkata dengan suara yang dalam, bukan hanya kamu. Bahkan guru surgawi level 4 seperti kita tidak berani memetik buah Wanyu. Jika ada binatang mistik level 5 atau level 6 di sekitar buah Wanyu, kita pasti akan mati. Saat dia berbicara, Chen Suangdao memandang Liu Zhengtang, mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Aliansi Liu, meskipun saya tidak mengerti mengapa Anda ingin Luan melakukan hal seperti itu, daripada memetik buah Wanyu, itu akan lebih baik untuk mengirimnya ke kematiannya. Meskipun Aliansi Sungai Gunung adalah aliansi kecil, selama Luan masih berada di Aliansi Sungai Gunung, dia adalah anggota Aliansi Sungai Gunung kami. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Luan. Mendengar kata-kata Chen Suangdao, Luan menyipitkan matanya dan meliriknya. Hahaha, ketua Aliansi Chen, tidak perlu marah. Liu Zhengtang melihat ekspresi Chen Suangdao dan tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya memberinya saran, bukan memaksanya melakukannya. Dialah yang mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk mencari pengalaman, itulah mengapa saya menyarankan hal seperti itu. Jika dia tidak mau pergi, jangan pergi. Tidak perlu merusak hubungan kita. Aku akan pergi. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan tubuh semua orang gemetar, dan mereka segera menoleh untuk melihat ke arah Luan. Luan memandang semua orang dan berkata dengan serius, Tuan Aliansi Liu benar. Saya datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Jika ada hal seperti itu, tentu saja saya harus pergi. Luan, jangan memaksakan dirimu. Chen Suangdao panik dan buru-buru berkata, memetik buah wanyu tidak sesederhana yang kamu kira. Kamu bahkan tidak tahu apa yang akan kamu hadapi. Bahkan guru surgawi tingkat 4 pun tidak akan berani pergi, apalagi seseorang seperti kamu. Itu benar. Bahkan Fang Zhangwen mencoba membujuk Luan dengan mengatakan, kamu masih muda. Jika kamu ingin mendapatkan pengalaman, kamu harus melakukannya dalam batas kemampuanmu. Beberapa hal bahkan tidak disebut pengalaman, itu hanya bunuh diri. Junior ini memahami apa yang kedua ketua Aliansi katakan. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, Junior ini adalah seseorang yang mengetahui batas kemampuannya. Jika aku benar-benar bertemu dengan makhluk mistis yang kuat, aku pasti akan pergi. Aku tidak akan memaksakan diriku. Tetapi menemukan buah wanyu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan sendiri. Chen Shuangdao melihat ekspresi tenang Luan dan berkata dengan cemas, lagi pula, gunung jahat sangat besar. Bagaimana kamu tahu di mana buah wanyu berada? Aku tahu. Liu Zhengtang tersenyum pada Chen Shuangdao dan berkata, Kebetulan, anak buah saya telah menemukan perkiraan lokasi buah wanyu. Saat ini, hanya aku yang mengetahui lokasinya. Dua lainnya tidak tahu. Lagi pula, aku tidak akan membiarkan Luan pergi sendirian. Aku akan memberinya tim dengan setidaknya 6 Master Surgawi level 4. Aku ingin tahu apakah ketua aliansi Chen puas dengan tim seperti itu. Liu Zhengtang bertanya sambil tersenyum. 6 Guru Surgawi tingkat 4 Chen Shuangdao tertegun dan memandang Liu Zhengtang dengan heran. Dia mengatupkan giginya dan bertanya, Jika ada 6 Guru Surgawi tingkat 4, mengapa kamu membiarkan Luan pergi? Karena aku merasa Luan adalah seseorang yang bisa membantuku menyelesaikan misi. Liu Zhengtang tersenyum dan menoleh ke Luan. Meskipun Luan masih muda dan tidak cukup kuat, dia sangat tanggap. Dia adalah seseorang yang ku cari-cari. Luan mendengar ini dan berkata, Ketua aliansi Liu, kamu terlalu baik. Melihat Luan begitu sopan, senyum Liu Zhengtang semakin lebar. Dia berkata, Tidak hanya 6 Guru Surgawi tingkat 4, tetapi saya juga akan mengirimkan banyak Guru Surgawi tingkat 3 untuk memastikan bahwa akan ada cukup orang untuk misi ini. Selama kamu bisa membawa kembali buah wanyu, aku akan memberimu 1 juta emas. Bahkan jika kamu tidak dapat mengembalikannya, aku akan memberimu 300 ribu emas. Bagaimana menurutmu? Tentu, Luan menganggup dan berkata, Junior ini bersedia pergi. Sangat bagus. Liu Zhengtang menganggup puas. Dia memandang Chen Shuangdao dan berkata sambil tersenyum, Karena Luan telah setuju, kamu tidak perlu keberatan. Saya akan mengumumkan kepada publik bahwa Luan telah menjadi anggota aliansi simbol darah. Pada saat yang sama, kami akan membentuk aliansi dengan Mountain River Alliance. Mengenai manfaatnya di masa depan, saya akan membiarkan Zhang Wen mendiskusikannya dengan Anda. Fang Zhang Wen tertegun dan dengan cepat berkata, Ya, ketua aliansi. Setelah berbicara, Fang Zhang Wen diam-diam menatap Chen Shuangdao dan mengedipkan mata. Ekspresi Chen Shuangdao serius, dia menoleh untuk melihat Luan dan melihat ekspresi Luan tenang. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Terima kasih, ketua aliansi Liu. Haha, sudah beres kalau begitu. Liu Zhengtang tertawa dan berkata, Kami akan berangkat dalam tiga hari. Karena Luan adalah anggota aliansi simbol darah, dia akan tinggal di aliansi simbol darah selama tiga hari ke depan. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja Zhang Wen. Aku akan memuaskanmu. Terima kasih, ketua aliansi Liu. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di ruang belajar pada malam hari. Di bawah cahaya lilin, Liu Zhengtang sedang membaca buku. Buku itu berjudul, Risalah Besar Penciptaan Asal Surga, dan ditulis oleh Guru Surgawi tingkat tujuh. Liu Zhengtang telah lama terjebak di puncak level lima. Tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, dia tidak akan bisa meningkat. Dia hanya bisa mencoba mencari peluang terobosan dengan membaca buku. Saat ini, seseorang mengetuk pintu. Tok-tok. Liu Zhengtang mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu. Masuk. Pintu dibuka, dan sesosok tubuh masuk. Orang ini tidak lain adalah putrinya, Liu Lan. Melihat Liu Lan, Liu Zhengtang meletakkan buku di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Mengapa kamu belum tidur? Sebenarnya, dia sama sekali tidak ingin bertemu Luan hari ini. Putrinya lah yang memintanya untuk bertemu dengannya. Dia mengatakan bahwa dia harus memasukkan Luan ke dalam aliansi simbol darah. Liu Lan menutup pintu dan berjalan ke meja ayahnya. Dia tampak serius dan tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia mengucapkan kata demi kata, Saya juga akan menemukan buah wanyu. Mendengar ini, Liu Zhengtang langsung mengerutkan kening. Dia menatap putrinya. Mata putrinya dipenuhi tekat dan tidak mundur. Aku mengetahuinya. Mengapa putriku tidak mengatakan apapun? Liu Zhengtang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Selama diskusi siang hari, Anda tidak mengucapkan sepatah katapun. Anda jelas menyukai anak itu, tetapi Anda tidak mengucapkan sepatah katapun untuknya. Jadi, kamu juga akan pergi. Mendengar perkataan ayahnya, Liu Lan sedikit menundukkan kepalanya. Namun, matanya masih dipenuhi tekat. Kamu tahu bahwa aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Liu Zhengtang serius. Apa menurutmu aku menginginkan buah wanyu untuk diriku sendiri? Aku melakukannya untukmu. Liu Lan tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya dengan heran. Kamu adalah putriku. Aku tidak akan berbohong padamu. Buah wanyu tidak berguna untuk menembus level 6, tapi sangat membantu untuk level 4 hingga level 5. Liu Zhengtang berkata dengan suara yang dalam, saya menunggu. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah Anda menjadi guru surgawi tingkat 4. Saya akan membiarkan Anda menjadi pilar berikutnya dari aliansi simbol darah kami. Untuk misi ini, aku telah mengirimkan 6 ahli dari aliansi simbol darah. Aku bahkan siap mengorbankan semua orang. Ini semua untukmu. Liu Zhengtang berkata dengan suara yang dalam, sekarang kamu harus tahu bahwa jika kamu pergi, misi ini tidak akan ada artinya. Mendengar kata-kata ayahnya, Liu Lan hanya bisa menundukkan kepalanya. Namun, setelah beberapa tarikan napas, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Ayah, Liu Lan menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya masih ingin pergi. 676. Selain cahaya lilin, profil samping Liu Lan bahkan lebih terang. Melihat ekspresi tekad putrinya, Liu Zhengtang awalnya tertegun, lalu kerutannya semakin dalam. Dia tahu kepribadian putrinya, begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan berubah pikiran. Kalau tidak, dia tidak akan pergi mencari Luan selama 10 hari. Hampir mustahil bagi putrinya untuk berubah pikiran, tetapi dia juga tidak setuju untuk membiarkannya pergi mencari buah wanyu. Tidak peduli apa, dia hanya memiliki satu anak perempuan. Dia tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko. Tidak, sama sekali tidak, Liu Zhengtang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kamu tidak bisa pergi. Bahkan jika aku mengurungmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara Liu Zhengtang jelas-jelas marah, tetapi Liu Lan acuh tak acuh. Dia hanya menatap ayahnya dengan tenang. Liu Zhengtang juga memandangi putrinya. Ayah dan anak perempuannya saling memandang. Ayah. Liu Lan berkata dengan lembut, kamu mengatakan bahwa ketika kamu masih seorang anak miskin, ibu meninggalkan keluarga untuk pergi bersamamu dan menderita selama bertahun-tahun bersamamu. Kamu bilang ibu adalah wanita terbaik di dunia, dan aku adalah putrimu. Mengapa Anda tidak setuju ketika itu menyangkut saya? Tubuh Liu Zhengtang bergetar. Dia memandang putrinya dengan kaget, dan amarahnya menghilang sedikit demi sedikit. Istrinya meninggal tidak lama setelah putrinya lahir. Dia tidak mengalami satu hari pun yang baik. Itulah mengapa aku harus memperlakukanmu dengan lebih baik. Liu Zhengtang memandang putrinya dan berkata dengan serius, jika tidak, aku akan mengecewakan ibumu. Kalau begitu biarkan aku pergi. Liu Lan memandang ayahnya dengan tenang. Suaranya setenang cahaya lilin. Dia berkata, biarkan saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Liu Zhengtang mengerutkan kening. Dia memandang putrinya dan menemukan bahwa matanya persis sama dengan mata istrinya ketika dia mengikutinya. Itu adalah ekspresi putus asa. Tapi ibumu dan aku saling mencintai. Luan sama sekali tidak menyukaimu. Liu Zhengtang mengatupkan giginya dan membanting meja. Itulah mengapa saya harus menciptakan peluang untuk diri saya sendiri. Liu Lan memandang ayahnya dan berkata dengan lembut, aku akan mengambil risiko bersamanya dan mengatasi kesulitan bersamanya. Mungkin dia akan jatuh cinta padaku. Liu Zhengtang memandang putrinya dengan kaget. Dia tidak menyangka dia akan berpikiran seperti itu. Ayah, biarkan putrimu pergi. Liu Lan memandang ayahnya dan berkata dengan lembut, putrimu sudah sangat tua. Dia bisa memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Mendengar kata-kata putrinya, Liu Zhengtang mau tidak mau bersandar di kursinya. Baru sekarang dia menyadari betapa salahnya keputusan yang dia ambil pada hari itu. Liu Lan memandang ayahnya dan tidak mengatakan apapun. Liu Zhengtang juga duduk di kursi dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Keduanya saling berhadapan hingga lilin di kandil hampir padam. Pada saat ini, Liu Zhengtang tiba-tiba mengangkat tangannya dan perlahan mengangkatnya ke udara. Lalu, dia melambaikannya dengan lemah. Aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Suara Liu Zhengtang terdengar lemah dan lelah. Suaranya serak saat dia berkata, pergi. Liu Lan memandang ayahnya dan mengepalkan tangannya. Dia berlutut dan bersujud kepada ayahnya tiga kali sebelum pergi. Melihat putrinya menghilang di malam hari, Liu Zhengtang mengangkat kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Baru sekarang dia menyadari betapa tidak berdayanya dia dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Hari berikutnya. Berita tentang aliansi antara aliansi simbol darah dan aliansi sungai gunung menyebar ke seluruh kota Serigala Hitam di pagi hari. Pada saat yang sama, berita tentang Luan yang bergabung dengan aliansi simbol darah juga menyebar dengan cepat, menyebabkan semua orang di kota Serigala Hitam mendiskusikannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, jika aliansi simbol darah mengambil keputusan seperti itu di saat yang sensitif, tidak diragukan lagi hal itu dilakukan untuk melindungi aliansi sungai gunung dan Luan. Demi kematian Liu Shaoyuan, aliansi simbol darah harus mempertimbangkan apakah mereka harus membuat keributan besar atau tidak. Luan menginap di halaman aliansi simbol darah tadi malam. Aliansi simbol darah sesuai dengan namanya sebagai aliansi besar. Lingkungan dan pengobatannya jauh lebih baik daripada Mountain River Alliance. Pagi-pagi sekali, seorang pelayan membawakan sarapan. Setelah sarapan, Luan pergi ke halaman dan berdiri sebentar. Setelah menghirup udara segar, ia terus berkultivasi. Namun, saat dia hendak kembali ke kamarnya, seorang tamu datang ke halaman. Luan belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat orang ini berjalan ke arahnya. Saat orang ini berjalan di depan Luan, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, yang ini Luan. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Lu King, pihak lain juga menangkupkan tangannya dan berkata, Lu King. Lu King, salah satu dari tiga pahlawan baru. Luan sedikit terkejut. Dia segera tersenyum dan berkata, jadi itu saudara Lu. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang sepagi ini? Lu King memandang Luan dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, saya telah memikirkan tentang pertarungan Anda dengan Liu Shaoyuan sepanjang malam. Jika seseorang mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa seseorang dapat membunuhnya dalam satu gerakan, saya pasti tidak akan mempercayainya. Namun, Anda melakukannya. Aku tahu aku bukan lawanmu, tapi aku tetap ingin bertarung denganmu. Setelah mengatakan itu, Lu King berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, ini hanya sebuah perdebatan. Jangan melangkah terlalu jauh. Lu An tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa getir. Alasan dia membunuh Liu Shaoyuan kemarin bukan hanya untuk memamerkan kekuatannya. Alasan terpenting adalah Liu Shaoyuan ingin membunuhnya terlebih dahulu. Seseorang telah mengajarinya untuk tidak membiarkan orang yang merupakan ancaman baginya hidup. Tidak baik bertarung sepagi ini, kan? Lu An memandang Lu King dan berkata, mengapa kita tidak membahas masalah ini beberapa hari lagi? Bagi kami para guru surgawi, pertempuran bisa terjadi kapan saja, apalagi di pagi hari. Lu King tidak mempercayai kata-kata Lu An dan langsung menolak, pada saat ini, jika kamu tidak bertengkar denganku, aku khawatir aku harus memikirkan hal ini selama sehari. Lu An tercengang saat mendengar ini. Melihat penampilan pihak lain, jika dia tidak bertarung, dia mungkin akan tinggal di sini selama sehari. Dia menganggup dan berkata, oke, ini dia. Lu King senang saat melihat Lu An setuju. Namun, dia segera mengingatkannya lagi, ini hanya perdebatan. Jangan melangkah terlalu jauh. Oke, Lu An tersenyum pahit dan mengangguk. Tolong yakinlah, saudara Lu. Mendengar perkataan Lu An, Lu King sedikit lega. Keduanya sampai di tengah halaman. Halamannya tidak besar, dan ruang bagi mereka berdua untuk tampil terbatas. Namun, ini sudah cukup bagi Lu An. Keduanya berjarak enam kaki. Lu King mengeluarkan tombak panjang dari cincinnya dan memegangnya di tangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya akan bergerak. Tolong, kata Lu An. Lu King menarik nafas dalam-dalam dan segera menginjak tanah dengan seluruh kekuatannya. Memegang tombak panjang di tangannya, tubuhnya berlari menuju Lu An dengan kecepatan yang sangat cepat seperti anak panah. Kemana pun tombak panjang itu lewat, tanah akan terbelah hanya dengan kekuatannya, dan akan menimbulkan suara siulan angin yang menakutkan. Mata Lu An menyipit saat melihat ini. Kekuatan Lu King memang tinggi, bahkan lebih tinggi dari Liu Shaoyuan. Serangan ini saja mungkin cukup untuk mengalahkan orang lain di dunia yang sama. Melihat ujung tombak mengarah ke arahnya, Lu An juga bergerak. Dia tidak ingin bergerak di pagi hari, dan dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bergerak. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk menemui tombak pihak lain agar lebih cepat. Lu King tercengang saat melihat ini. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil inisiatif untuk menemui ujung tombaknya. Lu An adalah yang pertama. Namun, dia tidak lengah karena dia tahu Lu An lebih kuat darinya. Melihat Lu An bergegas mendekat, dia berteriak dan menjabat tangannya. Tiba-tiba, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ujung tombak. Ujung tombak itu palsu dan asli. Tidak hanya sulit membedakannya, tetapi juga sulit melihat dengan jelas. Menghadapi bayangan tombak seperti itu, siapapun akan terpaksa mundur. Namun, Lu An tidak melakukannya. Melihat bayangan tombak besar, dia benar-benar mengulurkan tangan dan mengambil inisiatif untuk meraih bayangan tombak. Bayangan tombak yang lebat menutupi langit. Lu King tercengang saat melihat ini. Bahkan dia tidak yakin di mana ujung tombaknya, jadi bagaimana pihak lain bisa melihatnya dengan jelas. Pak! Seolah ingin menghilangkan keraguannya, kekuatan yang kuat datang dari ujung tombak di saat berikutnya, dan kemudian semua bayangan tombak menghilang. Lu King tercengang. Dia melihat bahwa bagian bawah tombak sebenarnya ada di tangan Lu An. Karena tidak percaya, dia segera pulih dan menarik tombaknya kembali. Dengan cara ini, ketajaman tombak akan memaksa Lu An melepaskannya. Suara mendesing. Tombaknya memang ditarik ke belakang, tapi Lu An tidak melepaskannya. Dia hanya memegang bagian bawah tombak, tapi tidak ada kekuatan di kakinya. Dia ditarik oleh Lu King. Jarak antara keduanya langsung diperpendek. Lu King tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan kekuatannya untuk mendekat. Dia segera mengangkat tangan kiri dan kaki kanannya dan menyerang Lu An. Sayangnya, sudah terlambat. Begitu pengguna tombak dekat dengan seseorang, mereka akan melakukan kesalahan umum. Mereka enggan meletakkan senjatanya. Jika Lu King bersedia menyerahkan tombaknya dan menyerang Lu An dengan kedua tangannya, dia masih memiliki kesempatan. Namun, jika dia hanya menyerang dengan satu tangan, tidak akan ada ancaman sama sekali. Lu An melepaskannya, dan satu tangan dan satu kaki menghalau serangan lawan. Pada saat yang sama, tangan kirinya terulur dan langsung menuju ke mata Lu King. Suara mendesing. Ujung jari Lu An berhenti ketika jaraknya kurang dari satu inci dari mata Lu King. 677 Melihat jari di depannya, Lu King sangat ketakutan hingga dia berkedip. Dia menelan ludahnya dan mengalihkan pandangannya ke Lu An. Dia telah kalah. Sama seperti Liu Saoyuan, satu gerakan. Hanya satu gerakan. Lu King memiliki perasaan campur aduk, tetapi kebanyakan dari perasaan itu adalah kesakitan dan perjuangan. Dia mengira dia lebih kuat dari Liu Saoyuan, tapi dia masih lemah dan menyedihkan di depan Lu An. Aku tersesat. Lu King menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan getir, apakah kamu benar-benar bukan monster? Lu An menarik tangannya dan memandang Lu King sambil tersenyum. Saya juga diajari oleh guru saya. Daripada mengatakan bahwa saya kuat, lebih baik mengatakan bahwa orang yang mengajari saya itu kuat. Mendengar perkataan Lu An, Lu King tertegun dan dengan cepat bertanya, siapa gurumu? Saya juga ingin menjadi muridnya. Mata Lu An menyipit dan senyumannya menghilang. Dia berkata dengan lembut, tuanku sudah tidak ada lagi. Lu King tertegun lagi dan dengan cepat berkata, maafkan aku. Tidak apa-apa. Lu An menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya sudah bertengkar dengan saudara Lu. Apakah ada hal lain? Lu King memikirkannya dan berkata kepada Lu An, saudara Lu, tahukah kamu bahwa Nona Liu Lan juga akan memetik buah wanyu bersama kita? Apa? Lu An tertegun dan bertanya dengan heran, dia ikut juga. Iya. Lu King menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, pagi ini, ketua aliansi memanggil enam guru surgawi tingkat empat ke ruang belajar untuk berdiskusi. Ketika mereka keluar, mereka tidak terlihat terlalu baik. Lagi pula, memetik buah wanyu sudah sangat merepotkan. Jika kita harus melindungi Nona Liu Lan juga, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Lu An sedikit mengernyit. Memang benar, jika itu adalah guru surgawi biasa, tidak masalah jika mereka mati. Bagaimanapun, pasti ada korban jiwa dalam misi tersebut. Namun, jika itu adalah Nona Liu Lan, maka berbeda. Mereka harus memprioritaskan perlindungan. Jadi, saudara Lu, kamu datang kepadaku karena, Lu An memandang Lu King dan bertanya dengan bingung, kamu ingin aku membujuk Nona Liu Lan agar tidak pergi? Tidak. Lu King menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sebenarnya, saya tidak datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Master aliansilah yang meminta saya untuk datang. Perintah yang dia berikan padaku adalah untuk melindungi Nona muda dengan segala cara, dan mengambil buah wanyue. Lu An tercengang saat mendengar ini. Bukan karena dia tidak bisa melindunginya, tapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan aliansi Liu ingin Nona muda sulung pergi. Bukannya dia mengizinkannya, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Lu King berkata dengan suara yang dalam, Jika waktunya tiba, Guru Surgawi tingkat 4 akan memimpin, dan kami Guru Surgawi tingkat 3 akan mengikuti di belakang. Ketika Guru Surgawi tingkat 4 memutuskan bahwa tidak ada bahaya, kami akan mengikutinya. Dengan kata lain, Guru Surgawi tingkat 4 akan menyelesaikan semua masalah. Kami hanya akan melakukan perjalanan. Lu An sedikit mengernyit saat mendengar itu. Dia sebenarnya tidak mau menerima pengaturan seperti itu. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, bukan untuk bepergian. Namun, jika ini bisa mencegah Liulan melakukan hal bodoh, dia hanya bisa setuju. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Oke, Lu An menganggup pada Lu King dan berkata, Aku mengerti. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak Lu. Lu King menangkupkan tangannya dan berkata, Kita akan berangkat besok pagi. Saudara Lu, istirahatlah yang nyenyak malam ini. Saat kita mencapai Gunung Fin, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tidur nyenyak. Mendengar ini, Lu An tersenyum dan menjawab, Baiklah, terima kasih atas pengingatmu, saudara Lu. Setelah mengirim Lu King pergi, Lu An kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Namun, setelah berkultivasi beberapa saat, Lu An berhenti. Ekspresinya sedikit bermartabat, dan dia tidak bisa melepaskan masalah besok. Faktanya, Lu An tidak begitu santai pergi ke Gunung Fin untuk memetik buah Wan Yue. Meskipun dia pergi ke sana untuk berlatih, dia bukanlah orang yang gegabuh. Dalam hatinya, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting, dan dia tidak ingin mati karena sebuah-buah. Chen Suang Dao berkata bahwa mungkin ada binatang mistik tingkat 5 atau tingkat 6 di sana. Level itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Menarik nafas dalam-dalam, Lu An sedikit mengernyit. Tidak peduli apa, dia tetap harus memprioritaskan pertahanan diri. Dia tidak ingin mati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Lu An bangun pagi-pagi. Setelah merapikan dirinya, dia pergi ke halaman. Saat ini, sudah ada pelayan yang menunggu di luar pintu untuk membawanya ke tempat berkumpul sebelum berangkat. Setelah tiba di halaman, Lu An terkejut ketika dia melihat guru surgawi di halaman. Dia melihat 6 guru surgawi yang sedikit lebih tua berdiri di depan. Mereka seharusnya adalah 6 guru surgawi tingkat 4. Ada juga 13 guru surgawi berdiri di belakang mereka. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat 3. Termasuk Lu An, ada 20 guru surgawi. Lu An masuk ke dalam kelompok guru surgawi tingkat 3 dan melihat Lu King dan Li Ulan. Ketika Li Ulan melihatnya, dia tersenyum bahagia dan berinisiatif untuk berjalan ke depan. Lu An, kamu di sini. Lu An sedikit terkejut, tapi dia tersenyum dan berkata, Mem, salam, Nona. Tidak perlu memanggilku Nona, panggil saja aku Xiaolan. Begitulah ayahku memanggilku, kata Li Ulan sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Kita harus tahu bahwa Nona terkenal karena sifat buruknya. Bahkan di hadapan ketua aliansi, dia tidak patuh. Ini, tidak terlalu bagus. Lu An merasakan tatapan di sekitarnya. Namun, ketika dia melihat tatapan Li Ulan yang penuh harap, dia hanya bisa berkata, Bagaimana kalau aku memanggilmu kakak Xiaolan? Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kata Li Ulan sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, dua aliansi master, Liu Zhengtang dan Fang Zhangwen, tiba. Melihat mereka, semua orang di halaman membungkuk dan berkata, Salam, aliansi master. Liu Zhengtang dan Fang Zhangwen keduanya mengangguk. Ketika Liu Zhengtang melihat putrinya berdiri di samping Luan, matanya menyipit dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Namun, dia hanya bisa berkata dengan keras, Hari ini, semua orang akan pergi ke Gunung Jahat untuk memetik 10 ribu buah gunung untukku. Setelah ini selesai, aku pasti akan memberimu hadiah. Kamu tidak perlu melalui banyak hal. Masalah. Terima kasih, ketua aliansi. Setelah Fang Zhangwen memberikan instruksinya, kelompok yang terdiri dari 20 orang itu berangkat. 20 kuda berlari menuju Gunung Jahat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka memasuki Gunung Jahat. Alasan mengapa mereka memilih memasuki Gunung Jahat pada siang hari adalah karena mereka perlu menyelidiki situasi pada siang hari. Lingkungan di sekitar 10 ribu buah gunung pasti sangat berbahaya. Mereka perlu menemukan semua bahaya di siang hari dan membuat rencana. Operasi masih dilakukan pada malam hari. Setelah memasuki puncak ketiga Gunung Jahat, kecepatan semua orang melambat. Setelah semua orang menyembunyikan kudanya, mereka beralih ke berjalan. Ada guru surgawi atribut angin tingkat 4 di dalam kelompok. Orang ini sedang menyelidiki dari langit. Meskipun hutannya lebat dengan dedaunan, dia masih bisa menyelesaikan banyak masalah bagi semua orang. Luan dan Liulan berjalan di ujung kelompok. Ini sudah diatur, jadi Luan tentu saja tidak akan keberatan. Namun, dia tidak menjadi ceroboh karena hal ini. Sejak awal, dia mengaktifkan sembilan matahari terik untuk menyelidiki setiap gerakan di sekitarnya. Di bawah terik matahari sembilan matahari, kemampuan pendeteksian guru surgawi tingkat 4 tidak dapat dibandingkan dengannya. Luan dengan hati-hati merasakan lingkungan sekitarnya. Di belakangnya, Liulan diam-diam mengawasinya. Liulan berpikir karena dia berada di belakang Luan, tatapannya tidak akan diperhatikan oleh Luan. Namun, Luan melihat semuanya. Hati Luan mencelos. Alasan mengapa dia meninggalkan kota Danau Ungu adalah karena yang mu. Mungkinkah dia juga harus meninggalkan tempat ini karena hal ini? Dia tidak ingin menunda kebahagiaan orang lain karena dirinya. Lebih penting lagi, dia masih tidak mengerti mengapa Liulan menyukainya. Segera, semua orang sampai di puncak keempat. Perjalanan itu aman dan sehat. Kelompok tersebut juga berhasil menghindari beberapa kelompok binatang aneh. Meskipun binatang aneh ini bukanlah lawan mereka, begitu mereka bertarung, mereka pasti akan mengeluarkan suara. Pada saat itu, mereka juga akan ditemukan oleh binatang aneh yang lebih kuat. Para guru surgawi tingkat 4 ini memang ahli dalam gunung jahat. Rute sepanjang perjalanan juga membuat Luulan merasa lebih nyaman. Langkah kaki semua orang menimbulkan suara gemerisik di rerumputan. Hutan di sekitarnya sangat sepi. Hanya suara kicauan burung yang terdengar. Kedua puluh orang itu dengan hati-hati bergerak maju selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak kelima. Kita harus tahu bahwa puncak kelima adalah tempat terdalam Luulan memasuki gunung jahat. Mulai sekarang dan seterusnya, itu pada dasarnya adalah kediaman binatang aneh level 4 ke atas. Menurut orang-orang yang berjalan di depan, area inti akan dimulai dari puncak ke-13. Dengan kata lain, tempat yang dituju semua orang harusnya berada di puncak ke-10 hingga ke-12. Kedalaman seperti ini membuat semua orang merasakan tekanan yang berat. Khusus untuk guru surgawi tingkat 3, mereka belum pernah ke tempat sedalam ini sebelumnya. Puncak ke-6 Puncak ke-7 Puncak ke-8 Saat rombongan memasuki gunung ke-8, hembusan angin tiba-tiba muncul di depan rombongan. Atribut angin, guru surgawi muncul di depan kelompok itu dan berkata dengan suara yang dalam, ada sekelompok binatang mistik tingkat 4 di depan. Semuanya bersembunyi. 678 Mendengar kata-kata guru surgawi yang dikaitkan dengan angin, tubuh semua orang gemetar. Mereka segera melompat dan bersembunyi di balik dedaunan lebat. 20 guru surgawi menyebar. Perintah Luan adalah untuk melindungi Liulan, jadi dia tentu saja tidak akan terpisah darinya. Dia bersembunyi di pohon yang sama dengan Liulan. Keduanya berdiri di dahan yang lebat. Karena daunnya banyak, keduanya hanya bisa saling berdempetan. Luan menggunakan sembilan matahari-matahari terik untuk mengamati situasi sekitarnya. Liulan, yang berada di dekatnya, tersipu dan menundukkan kepalanya. Mereka muncul. Luan mengerutkan kening. Binatang-binatang eksotis yang disebutkan oleh atribut angin, guru surgawi, telah memasuki jangkauan persepsinya. Ada total 4 binatang eksotik peringkat 4 dan selusin binatang eksotik peringkat 3. Binatang-binatang eksotik sedang menuju ke arah mereka. Mereka ditakdirkan untuk lewat sini. Atribut angin, persepsi guru surgawi lebih kuat dibandingkan atribut lainnya. Dengan memanfaatkan kenyamanan angin, guru surgawi dengan atribut angin dengan cepat menyadari hal ini dan berbisik kepada yang lain. Mereka datang ke sini. Hati-hati. Yang lain merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka semua menahan nafas dan menyembunyikan aura mereka untuk mencegah binatang eksotis itu menemukan mereka. Gemuruh. Gemuruh. Tak lama kemudian, getaran besar datang dari jauh. Bahkan pohon besar tempat semua orang bersembunyi bergetar karena suaranya. Sesaat kemudian, beberapa binatang eksotis raksasa muncul di depan semua orang. Itu adalah sekelompok kera. Ini adalah sekelompok kera hitam. Berjalan di depan ada 4 kera hitam tinggi. Tingginya sekitar 60 kaki. Di belakang mereka jelas ada kera hitam yang lebih pendek. Tingginya sekitar 30 kaki. Namun, bahkan 30 kaki pun jauh lebih tinggi dari manusia. Faktanya, jika manusia dibandingkan dengan binatang eksotik dengan level yang sama, mereka tidak akan memiliki keunggulan apapun dalam hal kekuatan fisik. Entah itu kekuatan, vitalitas, atau aspek lainnya, mereka lebih rendah daripada binatang buas eksotik. Namun, manusia kuat dalam kemampuannya untuk belajar. Aliran teknik surgawi yang tak ada habisnya adalah hal yang paling diandalkan manusia. Segera, sekelompok kera tiba di kaki tempat semua orang bersembunyi. Melihat jejak kaki besar yang tertinggal di rerumputan, guncangan hebat menyebabkan pohon besar itu berguncang tanpa henti. Bahkan sangat sulit untuk berdiri diam. Karena rimbunnya dedaunan, ruang bagi orang untuk berdiri pun semakin kecil. Luan memasukkan tangannya ke dahan di bawah kakinya. Pada saat ini, tubuh Liulan bergoyang. Dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Luan terkejut. Dia segera mengulurkan tangan untuk meraih tangan Liulan. Tamparan. Tangan Luan dengan akurat menangkap tangan Liulan, mencegah Liulan terjatuh. Melihat ini, Luan diam-diam menghela nafas lega dan mencoba menarik Liulan ke atas. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh terdengar di seluruh hutan. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga menyebabkan tanah di sekitarnya retak sedikit demi sedikit. Raungan jarak dekat menyebabkan Luan merasakan sesak di dadanya. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir terjatuh juga. Meskipun demikian, kekuatan mental Luan telah lama melampaui batas kemampuannya sendiri di bawah budidaya orang dalam kabut hitam, sehingga dia segera terbangun. Namun, Liulan yang berada di tangannya tidak seberuntung itu. Dia pingsan karena suara gemuruh yang tiba-tiba. Mata Luan menyipit saat melihat ini. Dia segera menarik Liulan dan meletakkannya di dahan. Saat ini, Liulan benar-benar pingsan. Luan mengulurkan tangan dan memeriksa denyut nadinya. Dia merasa lega ketika mengetahui bahwa Liulan tidak mengalami luka dalam yang serius. Namun, meskipun Liulan dilindungi oleh Luan, guru surgawi tingkat tiga lainnya tidak seberuntung itu. Meskipun kekuatan mereka lebih tinggi dari Liulan dan mereka semua berada di puncak tingkat tiga, mereka masih tidak dapat menahan auman binatang aneh tingkat empat dan jatuh dari pohon. Ada yang pingsan, ada yang tidak, tetapi pikiran mereka tidak jernih. Luan mengerutkan kening. Sebenarnya kerah hitam tidak menemukan manusia karena Liulan. Matahari sembilan mataharinya yang terik dapat merasakan bahwa guru surgawi tingkat tiga telah mengungkap posisinya. Yang lainnya murni korban. Tapi bagaimanapun juga, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Empat binatang aneh tingkat empat dapat ditangani oleh guru surgawi tingkat empat saja. Yang perlu dilakukan Luan adalah melindungi Liulan. Benar saja, guru surgawi tingkat empat muncul bersama. Raungan tadi tidak banyak berpengaruh pada mereka. Seorang guru surgawi tingkat empat dengan cepat mengumpulkan guru surgawi tahap tiga, dan kemudian menyerang kerah hitam satu demi satu. Dalam sekejap, api perang melanda daerah sekitarnya. Setelah pertempuran itu bisa membunuh guru surgawi tingkat tiga, jadi Luan terus berlari keluar lingkaran bersama Liulan. Namun, dia baru berlari kurang dari satu mil ketika dia mengerutkan kening. Itu karena dia menyadari ada dua kerah hitam yang mengejarnya. Jelas sekali kedua kerah hitam ini telah menemukannya. Untungnya, kedua kerah hitam ini adalah binatang aneh tingkat tiga biasa. Luan tidak langsung berhenti. Sebaliknya, dia berlari sejauh tiga mil sebelum berhenti. Dia berdiri di tanah dan melihat kedua kerah hitam yang mengejarnya. Jejak niat membunuh melintas di matanya. Dia menempatkan Liulan di tanah. Setelah itu, dua belati es muncul di tangannya. Ia berinisiatif menemui kedua kerah hitam tersebut. Alasan mengapa Luan lari sejauh ini adalah pertama untuk keselamatan, dan kedua untuk memastikan bahwa dia tidak akan ditemukan oleh orang lain saat menggunakan belati. Saat ini, dia tidak siap untuk menahan diri. Sebaliknya, dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Mengaum. Mengaum. Kedua kerah hitam itu bergegas mendekat, dan Luan juga bergegas menuju kerah hitam itu. Kedua belah pihak sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka bertemu satu sama lain. Jagoan. Luan melompat tinggi ke udara, mencapai ketinggian yang sama dengan kerah hitam. Melihat ini, kedua kerah hitam itu mengayunkan tinjunya ke arah Luan yang ada di udara. Meskipun dia tidak bisa berbalik di udara, Luan bisa meminjam kekuatan imortal Ki. Dua aliran Ki Abadi dengan cepat melingkari lengan kerah hitam. Sambil menarik, Luan dengan paksa mengubah arahnya di udara. Di saat yang sama, kedua kerah hitam itu tidak terlalu kuat. Paling-paling, mereka setara dengan guru surgawi tingkat tiga tingkat menengah. Bahkan dengan Ki Abadi Luan, mereka tidak dapat membebaskan diri. Luan meraih lengan mereka dan menariknya dengan kuat. Tanpa diduga, tinju mereka saling lempar. Bang. Bang. Di saat yang sama, gelombang besar udara melonjak. Di saat yang sama, kedua kerah hitam itu meraung. Rasa tinju yang bertabrakan tidak enak. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah kedua kerah hitam itu bertabrakan, lengan mereka terasa sangat sakit dan menjadi lemah. Otot-otot mereka tidak lagi keras. Luan memanfaatkan kesempatan itu. Matanya menjadi dingin, dan dia segera membuang belatinya. Mengaum. Mengaum. Ceritan mengerikan yang bahkan lebih tragis dari sebelumnya terdengar. Lengan kedua kerah hitam itu dipotong paksa oleh belati Luan. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti pikiran kerah hitam, tapi ini juga merupakan raungan terakhir yang bisa mereka keluarkan. Sesaat kemudian, dua belati terbang keluar dan menancap di kepala kedua kerah hitam itu. Gemuruh. Ceritan itu berhenti tiba-tiba. Kedua kerah hitam itu jatuh ke tanah dengan suara keras, menyebabkan getaran yang sangat besar. Setelah melakukan semua ini, Luan mendarat di tanah dari udara dan sedikit terengah-engah. Ia tidak mengambil inti kristalnya, karena akan membutuhkan banyak usaha untuk membelah mayat kerah hitam tersebut. Dia berbalik dan berlari menuju Liulan. Dia menemukan bahwa wajah Liulan menjadi lebih pucat karena keterkejutannya tadi. Dia buru-buru memberinya pil pengembalian yang pertarungan di kejauhan masih berlangsung. Luan tidak kembali untuk membantu. Misinya adalah melindungi Liulan. Selain itu, empat binatang aneh tahap empat jelas bukan tandingan enam guru surgawi tahap empat. Namun, pertempuran itu berlanjut dalam waktu yang lama. Saat suara itu berhenti, sudah hampir seperempat jam kemudian. Luan membawa Liulan kembali ke medan perang dan menemukan bahwa enam guru surgawi tahap empat telah berkumpul, dan sekitarnya dipenuhi dengan mayat kerah hitam. Ekspresi ke enam guru surgawi tahap empat jelas tidak terlalu bagus. Kemungkinan besar konsumsinya sekarang juga besar bagi mereka. Mereka berenam mengonsumsi pil untuk memulihkan diri. Ketika mereka melihat Luan membawa Liulan kembali, mereka menghela nafas lega. Bagaimana kabar nona sulung? Guru surgawi yang bertanggung jawab berjalan mendekat dan bertanya. Aku baru saja pingsan. Aku sudah meminum pilnya, kata Luan. Aku harus segera bangun. Guru surgawi yang bertanggung jawab mengangguk sedikit dan berkata, mari kita cari tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Kita akan bergerak maju setelah kita berenam memulihkan kekuatan kita. Ya, Luan mengangguk. 15 menit kemudian, setengah meter di bawah tanah. Liulan perlahan membuka matanya. Penglihatannya kabur. Dia ingin bergerak tetapi ternyata dia tidak memiliki kekuatan. Di sampingnya, guru surgawi tingkat tiga dengan cepat menyadari gerakan kecil Liulan. Dia segera datang ke sisinya dan berkata dengan gembira, Nona, kamu sudah bangun. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di dalam gua menoleh untuk melihat Liulan. Memang benar, mereka melihat mata Liulan terbuka dan tubuhnya merontah. Guru surgawi tingkat empat yang memimpin tim berdiri dan datang ke sisi Liulan. Dia bertanya dengan prihatin, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Meski tubuhnya tidak lagi kesakitan, Liulan masih merasa pusing. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baik-baik saja. Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Menahan rasa sakitnya, dia segera membuka matanya dan bertanya, Di mana Luan? Semua orang tercengang dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Liulan mengikuti pandangan semua orang dan menemukan Luan sedang duduk di sisi lain gua. Melihat Liulan menatapnya, Luan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Melihat Luan baik-baik saja, Liulan menghela nafas panjang dan bertanya kepada guru surgawi di depannya, Bagaimana keadaan kita sekarang? Kami baik-baik saja. Meski beberapa orang terluka, itu tidak serius. Guru surgawi yang memimpin tim berkata dengan serius, Meskipun energi asal surga semua orang sudah sangat terkuras, kita semua telah meminum pil untuk mengisinya kembali. Setelah beristirahat sejenak, kita dapat melanjutkan. Saat dia mengatakan itu, guru surgawi yang memimpin tim mengangkat kepalanya dan melihat ke langit melalui celah antara gua dan permukaan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Ini sudah malam. Jika kita tidak bergerak cepat, semuanya akan terlambat. Kemudian, guru surgawi yang memimpin tim memandang semua orang dan berkata, Semuanya, istirahatlah sebentar. Kami akan berangkat dalam 15 menit. Ya, semua orang berteriak serempak. Waktu adalah hal yang sangat penting. Semua orang memanfaatkan waktu istirahat langka ini untuk bersantai. Setelah beristirahat sebentar, Liulan berdiri dan berjalan ke sisi Luan. Liulan duduk dan memandang Luan dan bertanya dengan lembut, Kamu menyelamatkanku, kan? Ya, Luan sedikit mengangguk. Terima kasih, kata Liulan. Itu tugasku. Luan memandang Liulan dan berkata, Percakapan sederhana membuat jarak antara keduanya terpisah. Liulan belum pernah mengambil inisiatif untuk memulai percakapan sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Luan, sebaliknya, berbalik dan bersandar ke dinding, menutup matanya untuk beristirahat. 15 menit berlalu dengan cepat. Ketika guru surgawi yang bertanggung jawab memerintahkan semua orang untuk bangun, semua orang memasang ekspresi sedih, tetapi tidak ada yang mengeluh. Ketika 20 dari mereka muncul ke permukaan dari gua bawah tanah, langit sudah gelap gulita. Kita sekarang berada di gunung ke-8. Kita harus mencapai gunung ke-10 sebelum tengah malam. Guru surgawi yang memimpin tim berkata kepada semua orang, kita harus mempercepat. Semua orang harus mengikuti. Jangan ketinggalan. Iya. Guru surgawi atribut angin sekali lagi terbang ke udara dan melihat ke bawah ke seluruh hutan. Di darat, dua guru surgawi tingkat 4 berjalan di depan untuk melakukan pengintaian, sementara anggota tim lainnya berada 200 kaki di belakang mereka. Segera, semua orang memasuki gunung ke-9. Meski kecepatan semua orang lebih cepat, kewaspadaan mereka tidak berkurang sedikitpun. Untungnya, semua orang berhasil menghindari semua binatang aneh itu dan berhasil memasuki gunung ke-10. Setelah memasuki gunung ke-10, seseorang secara resmi akan memasuki lingkaran inti luar pegunungan jahat. Ketika semua orang menebak padang rumput di gunung ke-10, hati semua orang menjadi tegang. Pada titik ini, kemungkinan besar binatang mistik peringkat 5 akan muncul. Begitu itu muncul, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Yang lebih penting lagi, mereka harus menemukan buah wanyu. Bagaimanapun, buah wanyu hanya seukuran telapak tangan. Sangat sulit untuk menemukannya. Setiap gunung sangat besar, dan setiap orang harus menyebar untuk mencari. Ketika guru surgawi yang memimpin tim berhenti, semua orang di belakangnya segera berhenti juga. Guru surgawi yang memimpin tim berkata dengan suara yang dalam, sekarang, semua orang berpencar untuk mencari di gunung ini. Guru surgawi tingkat 4 akan membentuk tim masing-masing. Guru surgawi tingkat 3 akan membentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Adapun dua sisanya, Luan, kamu akan memimpin Liulan. Luan terkejut saat mendengar itu, tapi dia segera mengangguk. Ketika guru surgawi yang memimpin tim melihat bahwa Luan telah setuju, dia juga sedikit mengangguk. Bagaimanapun, semua orang telah menyaksikan kekuatan Luan. Kekuatan tempurnya mungkin lebih kuat dari 2 orang. Dia adalah pilihan terbaik untuk melindungi Liulan. Mulai sekarang, 11 tim kami akan mencari dari 11 arah. Terlepas dari apakah kami menemukan sesuatu, kami akan kembali ke sini dalam 1 jam. Jika kami menemukan buah wanyu, jangan bertindak sendiri. Kembalilah dan laporkan kepada kami. Tuan surgawi yang memimpin tim memerintahkan. Ya, semua orang berteriak serempak. Berpisah. Kesebelas tim segera menyebar ke segala arah. Luan dan Liulan juga segera bergerak ke arah belakang mereka. Tidak mudah mencari arah dalam 2 jam. Lagipula, buah wanyu tidak mudah ditemukan seperti binatang mistik. Untungnya, Sun Nainsun semilik Luan dapat membantunya. Tidak akan ada satupun ikan yang lolos dari jaring. Luan bergerak ke depan sementara Liulan mengikuti di belakang. Dia tahu bahwa dia tidak sekuat Luan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak menimbulkan masalah baginya. Awan gelap menutupi langit malam. Awalnya langit gelap. Selain hutan lebat, hampir tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Dalam lingkungan seperti itu, seseorang bahkan tidak dapat melihat telapak tangannya sendiri. Hampir mustahil menemukan buah wanyu dengan mata telanjang. Dalam keadaan seperti itu, meskipun mereka melewatkan buah wanyu, mereka tidak akan mencarinya lagi. Mereka hanya akan mencari gunung berikutnya. Ketika mereka menemukan gunung ke-12, mereka akan berhenti. Toh, mereka tidak berani memasuki wilayah inti. Dikatakan bahwa binatang mistik terlemah di wilayah inti adalah binatang mistik tingkat 5. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya binatang mistik tingkat 6. Kekuatan mereka masih terlalu lemah. Satu jam kemudian, Luan dan yang lainnya kembali ke titik awal. Semua orang menerima pesan yang sama. Mereka semua menggelengkan kepala. Guru Tauter kemuka itu mengerutkan kening. Dia hanya bisa berkata, pergi ke gunung berikutnya. Semakin dalam mereka pergi, semakin berbahaya. Hati semua orang tenggelam. Namun, mereka tidak bisa mundur sebelum misinya selesai. Mereka hanya bisa memuatkan diri dan terus maju. Tidak lama kemudian, semua orang memasuki gunung ke-11. Mirip dengan aturan gunung sebelumnya, semua orang berpencar untuk mencari harta karun. Namun, satu jam kemudian, semua orang kembali ke titik awal. Wajah mereka pahit dan suram. Guru Tauter kemuka menoleh untuk melihat gunung berikutnya. Dia mengerutkan kening. Namun, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Ayo pergi. Lanjutkan ke depan. Tim yang terdiri dari 20 orang maju di hutan gelap. Kali ini, semua orang sangat berhati-hati. Gunung ke-12 adalah batas keberuntungan mereka. Gunung ke-13 adalah wilayah inti. Bahaya di depan sangat tinggi. Mereka bisa saja kehilangan nyawa di sini. Jika mereka benar-benar mati di sini, mereka mungkin tidak dapat mengembalikan tubuh mereka. Mereka hanya bisa tinggal di sini dan dimakan oleh binatang mistik atau binatang buas. Semua orang gelisah. Akhirnya di gunung ke-12 hari ini, Guru Tauter kemuka memerintahkan semua orang untuk menyebar lagi. Semua orang hanya bisa menganggup dan pergi dengan ketakutan. Suara kicau burung terus terdengar dari dalam hutan. Setiap suara membuat para Guru Tauter gemetar ketakutan. Mereka bergerak maju di hutan yang gelap, berharap menemukan buah wanyu secepat mungkin. Sekalipun mereka tidak dapat menemukannya, mereka harus segera pergi. Luan terus berjalan di depan. Liulan mengikuti dari belakang. Keduanya bergerak cepat dalam kegelapan. Jika bukan karena Luan yang memimpin, Liulan akan tersandung batu atau tanaman merambat di tanah. Setelah mencari di tiga gunung berturut-turut, Liulan menjadi semakin penasaran dengan Luan. Lingkungannya sangat gelap sehingga mereka tidak dapat melihat medan dengan jelas. Bagaimana Luan bisa bergerak maju begitu cepat? Bisakah dia menemukan buah wanyu seperti ini? Namun, dia tidak menganggap Luan adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, gerakan lincah Luan membuatnya curiga bahwa Luan punya cara unik dalam mencari. Bagaimana itu? Liulan bertanya dengan lembut, apakah kamu menemukan sesuatu? Luan tidak menoleh. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, belum. Mari kita lanjutkan mencari. Keduanya bergerak mendekati kaki gunung. Mereka juga semakin dekat ke gunung ke-13. Melihat kaki gunung berada tepat di depan mereka, Luan mengerutkan kening. Pada jarak ini, dia tahu sudah waktunya dia kembali. Tubuhnya berhenti dan dia segera berhenti di tempatnya. Liulan melakukan hal yang sama. Dia memandang Luan dengan aneh dan bertanya, mengapa kamu berhenti? Tidak ada apapun di depan, kata Luan dengan suara yang dalam. Ayo kembali. Liulan tercengang. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Luan menemukan buah wanyu, dia tetap sangat mempercayai Luan. Dia mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi. Luan mengangguk sedikit dan hendak pergi bersama Liulan. Namun, saat dia hendak pergi, tanah di bawah kakinya tiba-tiba tergelincir. Luan mau tidak mau mengambil langkah maju. Langkah inilah yang membuat Luan langsung mengernyit. 680. Luan, yang hendak menghubungi mereka, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Liulan terkejut. Kemudian, Liulan melihat ekspresi serius Luan dan hatinya tenggelam. Dia bertanya dengan lembut, ada apa? Apakah ada yang salah? Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke kaki gunung di depannya dengan ekspresi serius. Matahari terik sembilan matahari semuanya terfokus di depannya. Ketika area di depannya menjadi lebih luas, matanya kembali fokus. Kali ini, sebelum Liulan sempat bertanya, dia berkata dengan suara yang dalam, saya pikir kita telah menemukan buah wanyu. Apa? Liulan memandang Luan dengan kaget dan buru-buru melihat ke depan. Namun, di depan mereka masih gelap gulita. Dia bertanya, di mana itu? Di kaki gunung, kata Luan. Kalau begitu ayo pergi dan ambil. Liulan berkata dengan tergesa-gesa. Dia hendak berjalan ke kaki gunung ketika Luan meraih pergelangan tangannya. Tidak, ekspresi Luan serius. Dia memandang Liulan dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, kapten berkata bahwa kita harus kembali dan memberi tahu dia apakah kita telah menemukannya atau tidak. Kita tidak bisa bertindak sendiri. Tapi, buah wanyu ada di depan kita. Tidak ada binatang mistik di sekitar kita. Bagaimana jika binatang mistik datang? Liulan berkata dengan cemas. Namun, Luan masih menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengerutkan kening, Dengarkan aku. Ayo kembali dulu. Liulan terkejut. Meskipun dia ingin pergi, dia lebih bersedia mendengarkan perintah Luan. Dia menganggup dan berkata, Oke. Luan dan Liulan segera bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Mereka membutuhkan lebih sedikit waktu untuk kembali dibandingkan untuk datang. Ketika Luan dan Liulan tiba di titik awal, yang lainnya belum kembali. Baru setengah jam berlalu. Keduanya menunggu dengan tenang di titik awal. Segera, yang lainnya kembali satu demi satu. Ketika Guru Tao yang bertugas memimpin tim kembali, Luan segera berjalan dan berkata, Kapten, saya menemukan buah wanyu. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di sekitarnya tercengang. Kaptennya jelas terkejut juga. Dia buru-buru bertanya, Apakah kamu yakin? Luan sedikit mengernyit. Setelah berpikir serius beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Jika gambaran bentuknya benar, saya yakin. Wajah ketua tim berubah muram. Kekuatan Luan selalu lebih tinggi dari yang lain. Dibandingkan dengan kecurigaannya, dia lebih percaya pada penilaian Luan. Dia langsung bertanya, Di mana? Kaki gunung. Luan berkata, Letaknya di kaki gunung berikutnya. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Jika dia berada di kaki gunung, itu berarti dia sudah setengah jalan menuju lingkaran inti. Meskipun gunung ke-13 hanyalah pinggiran wilayah inti, dan jarang ada binatang aneh yang bergerak, bukan berarti tidak ada binatang aneh. Luan tidak mengatakan apapun setelah dia selesai berbicara. Bagaimanapun, terserah pada orang ini untuk memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Setelah merenung sejenak, ketua tim bertanya kepada Luan dengan suara yang dalam, Apakah kamu mengamati binatang aneh? Mata Luan menjadi dingin saat mendengar ini. Setelah berpikir beberapa lama, dia menganggup dan berkata, Ya, itu benar. Luan memang menggunakan sembilan matahari-matahari yang terik untuk mengamati binatang-binatang aneh. Namun, binatang aneh itu tersembunyi di balik pepohonan dan tanaman merambat di kaki gunung. Mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jika dia mengatakan ini, kemungkinan besar apa yang dia rasakan akan terungkap. Di belakang Luan, Liulan tercengang saat mendengar jawaban Luan. Jumlah pohon di kaki gunung tidak sebanyak di gunung. Dia tidak melihat binatang aneh apapun di celah antara awan. Dia tidak mengerti mengapa Luan berbohong. Binatang aneh macam apa yang ada di sana? Berapa banyak jumlahnya? Pemimpin tim bertanya dengan cepat. Saya tidak yakin. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, seharusnya ada banyak. Saya telah mendeteksi enam di antaranya. Enam, pemimpin tim mengerutkan kening. Dia tahu bahwa buah wanyu dapat menarik perhatian binatang aneh. Namun, jika mereka berjumlah enam orang, situasinya akan sangat sulit. Pemimpin tim menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apa, dia harus melihat tempat ini. Dia kemudian berkata kepada semua orang, Pergilah ke kaki gunung. Jika ada bahaya, segera mundur. Jangan tinggal lebih lama lagi. Ya, semua orang berkata serempak. Segera, semua orang menuju ke kaki gunung. Luan memimpin di depan sementara atribut angin yang guru surgawi selidiki dari ketinggian di langit. Setelah hampir setengah jam, semua orang akhirnya sampai di tempat Luan berada. Di mana buah wanyu? Tanya ketua tim. Itu tepat di depan. Luan menunjuk ke depan dan berkata dengan lembut, Jalan saja ke depan sekitar satu mil. Pemimpin tim mendengar ini. Jaraknya tepat satu mil dari sini ke kaki gunung. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berbisik kepada orang-orang di sekitarnya. Semuanya, ikuti baik-baik. Jangan ketinggalan. Setelah itu, tim kembali bergerak maju. Dua guru surgawi tingkat empat di depan memimpin. Saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, dua sosok hitam tiba-tiba terbang kembali dari depan. Dua guru surgawi tingkat empat dengan cepat terbang ke depan tim, termasuk guru surgawi atribut angin di langit. Mereka berkata serempak kepada ketua tim, ada binatang aneh di depan. Hati ketua tim tenggelam saat mendengar ini. Dia bertanya, binatang aneh apa? Saya tidak melihatnya dengan jelas. Atribut angin guru surgawi berkata dengan suara yang dalam, saya berada di tempat yang sangat tinggi. Saya tidak dapat melihat penampakannya secara spesifik. Dua guru surgawi lainnya saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, saya hanya melihat bayangan hitam sebelum saya kembali. Namun, jika dilihat dari penampilannya, seharusnya tingginya sekitar 10 kaki dan panjang 30 kaki. Bukan itu besar. Pemimpin tim berpikir keras. Secara umum, ukuran dan kekuatan binatang aneh berbanding lurus. Kebanyakan binatang aneh di bawah tingkat 6 sejalan dengan hukum ini. Jika ukurannya hanya sebesar ini, maka kekuatannya tidak boleh melebihi level 3. Bahkan kemungkinan besar itu adalah binatang aneh tingkat 1 atau tingkat 2. Itu adalah binatang aneh tingkat 3. Luan tiba-tiba berkata. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Luan. Ketua tim bertanya, bagaimana Anda tahu? Saat saya datang ke sini sebelumnya, saya merasakannya. Luan memandang pemimpin tim dan berkata dengan santai, binatang aneh di depan semuanya adalah binatang aneh tingkat 3. Pemimpin tim kembali tercengang. Namun, dia yakin Luan tidak akan bercanda saat ini, jadi dia mengangguk. Namun, bahkan 6 binatang aneh tingkat 3 bukanlah ancaman bagi mereka. Tampaknya mereka sangat beruntung. Tidak ada bahaya di sekitar buah wanyu. Ayo terus maju. Ketua tim berkata lagi, hutan di depan lebih luas. Semuanya berhati-hati dan jangan sampaikan keberadaan kalian. Iya. Semua orang bergerak maju lagi. Semua orang berhati-hati. Bagaimanapun, buah wanyu ada di depan. Tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan nyawanya di saat-saat terakhir. Saat semua orang bergerak maju, mereka semakin dekat ke kaki gunung. Akhirnya, semua orang sampai di tepi kaki gunung dan berhenti di bawah isyarat ketua tim. Semua orang menempel di dekat pohon dan melihat ke depan. Di depan mereka ada kaki gunung yang agak luas. Tempat ini berjarak kurang dari 30 kaki dari tempat yang dikatakan Luan. Jarak ini berada dalam jangkauan penglihatan guru surgawi tingkat 4. Benar saja, melalui pepohonan di depan mereka, 6 guru surgawi melihat buah tumbuh di tanah. Warnanya ungu dan seukuran telapak tangan. Itu seperti buah persik, tapi memancarkan cahaya redup. Hanya dengan datang ke sini, semua orang bisa mencium aroma yang samar. Keharuman ini menyegarkan, membuat orang merasa rileks baik secara mental maupun fisik. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ketua tim berkata dengan suara yang dalam, itu benar-benar buah wanyu. Semua orang sedikit gemetar saat mendengar ini. Guru surgawi tingkat 4 lainnya berkata dengan suara yang dalam, karena buah wanyu ada tepat di depan kita, mengapa kita tidak mengambilnya sekarang? Pemimpin tim mengangguk. Memang benar, mereka harus mengambil buah wanyu sementara hanya ada binatang aneh tingkat 3 di sekitarnya. Ia menoleh ke arah guru surgawi atribut angin dan berkata dengan suara yang dalam, kau dan aku akan mengambilnya. Sisanya, tetap di sini dan menunggu perintah. Ya. Pemimpin tim dan guru surgawi atribut angin saling memandang, mengangguk, dan bergegas maju bersama. Keduanya sangat cepat. Jarak 30 kaki hanyalah sekejap mata bagi mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok hitam bergegas keluar dari hutan, memasuki kaki gunung, dan langsung menuju buah wanyu. Hanya ada beberapa pohon yang sepi di sepanjang jalan. Tidak ada binatang aneh yang menghalangi jalan mereka. Keduanya semakin dekat dan dekat dengan buah wanyu. Waktu yang singkat ini terasa sangat lama. Akhirnya mereka berdua sampai di tempat tujuan dan melihat buah wanyu di depan mereka. Tanpa basa-basi lagi, ketua tim tidak memberikan waktu pada dirinya untuk mengapresiasi buah tersebut. Dia segera berjongkok dan mengambil buah wanyu dari tanah, memasukkannya ke dalam cincinnya. Setelah mengambil buah wanyu, keduanya menghela nafas lega dan segera berbalik untuk bergegas kembali. Sekarang setelah misinya selesai, satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka adalah meninggalkan gunung jahat secepat mungkin. Namun, saat mereka berdua hendak bergerak, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba mulai bergetar. Lalu, terdengar suara lolongan panjang di malam yang gelap. Seolah-olah awan gelap di langit telah sedikit menyebar.